Subah Tempat Tinggalnya Tempat tinggal yang disewa Sufang adalah yang terbaik di kamar dagang kota Udao. Sufang terutama menghargai formasi krono di dalam tempat tinggal yang mempercepat waktu sebanyak 30 kali lipat. Seleksi Dewa Jiuksuan akan segera dimulai dan Sufang ingin memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menerobos ke alam atas Daolord. Sekarang kamar dagang telah meminta Sufang untuk pindah tempat tinggal, bagaimana Sufang bisa menyetujuinya dengan mudah. Sebuah suara dingin datang dari dalam tempat tinggalnya, apa? Apakah saya tidak membayar sewa yang cukup kepada kamar dagang? Atau karena terlalu banyak orang di kota Udao dan kamar dagang ingin menaikkan harga sewa? Berapa banyak yang Anda inginkan? Katakan padaku, aku, Sufang, masih mampu membelinya. Sufang tidak kekurangan uang sekarang. Sufang telah menjarah kota pembantaian kedua di Lembah Darah dan sekarang menguasai kota Fang Tian. Ada situs penyempurnaan alkimia dan artefak di kota. Kini setelah seleksi Dewa Jiuksuan akan segera dimulai, para kultifator telah berkumpul di hutan belantara yang terbengkalai surga. Ini tetap saja Sufang tidak ingin diganggu. Jika dia mau, dia secara pribadi bisa menyempurnakan pil darah bergaris perak. Mereka yang berpartisipasi dalam seleksi Dewa Jiuksuan akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dengan status Sufang saat ini, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Eselon atas kamar dagang berkata dengan nada meminta maaf, Sufang dah pasti bercanda. Sekalipun kamar dagang ingin menaikkan harga, beraninya kami menaikkan harga Sufang dah. Lalu mengapa kamu ingin aku mengubah tempat tinggalku? Itu adalah tuan muda dari Zong Suan. Dia memiliki latar belakang yang bagus dan menyukai tempat tinggal Sufang dah. Dia bersedia membayar harga dua kali lipat sebagai kompensasi. Hem. Nada suara Sufang langsung berubah menjadi tidak senang. Dia kemudian berkata dengan acu tak acu, jadi karena statusku sebagai Sufang maka aku tidak punya hak untuk tinggal di tempat tinggal ini, bukan? Eselon atas dengan cepat berkata, kami tidak akan berani. Hanya saja, tuan muda Yefei Bai berasal dari lima keluarga Dewa Wilayah Ilahi Suan Tengah. Identitasnya luar biasa. Dia datang ke Dong Suan untuk bermain dan tidak bisa kembali ke Zong Suan untuk berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuksuan, jadi dia berencana untuk memasuki lembah darah. Tanpa menunggu Eselon atas kamar dagang selesai berbicara, Sufang berkata dengan dingin, Maaf, bahkan jika yang mulia musim semi dan musim gugur datang, saya tidak akan mengubah tempat tinggal saya. Eksekutif kamar dagang tidak punya pilihan selain pergi karena malu. Di dalam kamar dagang, ada ruang pribadi yang digunakan untuk menjamu para VIP. Itu adalah seorang pemuda berkulit putih yang baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki wajah ramping dan tampan serta dua alis seperti pedang. Matanya tajam dan galak, dan selalu ada bekas senyuman nakal di sudut mulutnya. Seorang pemuda duduk di hadapan pemuda berpakaian putih itu. Itu adalah Dong Suan Jun. Di belakang pemuda berpakaian putih itu berdiri seorang lelaki tua biasa berambut merah. Namun, aura lelaki tua itu sangat halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dia sebenarnya adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui ranah Daolord, dan setidaknya dia adalah seorang penguasa sektor. Orang tua yang begitu kuat sebenarnya mengikuti di belakang pemuda berpakaian putih itu seperti seorang pengikut. Terlihat identitas pemuda berpakaian putih itu memang menggemparkan. Saat dia sedang berbicara dengan Dong Suan Jun, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat alisnya yang seperti pedang. Dong Suan Jun berkata dengan heran, Tuan Muda Ye, ada apa? Bibir pemuda berpakaian putih itu membentuk senyuman dingin. Aku tidak menyangka bahwa di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, masih ada orang yang tidak menatapku. Su Fang, menarik. Ekspresi sombong yang sangat tidak jelas terlihat di mata Dong Suan Jun yang dalam. Dia berkata, Su Fang berpikir bahwa mereka telah berkontribusi dalam menghentikan invasi ras asing, dan mereka bahkan tidak peduli pada Tuan Hong Daoyuan dari tahap takdir surga. Tuan Muda Ye Fei Bai berasal dari klan Ye tertinggi dari klan Ye. Alam mendalam tengah. Bagaimana katak di dasar sumur seperti Su Fang tahu tentang reputasi klan Ye. Ye Fei Bai mendengus dan berkata, Su Fang, Huff, itu hanya sebuah tempat tinggal. Saya tidak peduli tentang itu. Saya memiliki tempat tinggal bergerak. Bagaimana tempat tinggal kamar dagang dibandingkan dengan itu? Saya hanya ingin tempat tinggal itu untuk menenangkan orang-orang di bawah. Karena Su Fang tidak mau menyerah, lupakan saja. Dong Suan Jun sangat kecewa, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum dan memuji, Tuan Muda Ye Fei Bai sangat murah hati. Tidak heran Anda berasal dari klan Ye mendalam tengah. Ye Fei Bai melirik Dong Suan Jun dan tersenyum arogan. Dong Suan Jun, Aku tahu kamu telah digagalkan oleh Su Fang. Kamu hanya ingin menggunakan aku untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Dong Suan Jun tersenyum malu. Dia tidak menyangka Ye Fei Bai begitu cerdik. Dia bisa melihat pikirannya secara sekilas. Ye Fei Bai kemudian menganggup dan berkata, Namun, Jika kita bisa bertemu di lembah darah, Tuan Muda ini ingin melihat orang seperti apa Su Fang, yang dipuji ke surga oleh para penggarap dari daerah sunyi yang terlantar surga, adalah, Pada saat yang sama, Saya dapat membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Dong Suan Jun sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Ye. 100 Tahun Berlalu Dalam Sekejap Mata Selama waktu ini, Pavilion Surga Mendalam Timur tidak hanya mengumumkan aturan rincin babak penyisihan, Tetapi juga mengumumkan hadiah bagi para pembudidaya yang lolos babak penyisihan. Mereka yang lolos babak penyisihan dan memasuki babak elit akan menerima hadiah besar dan perhatian dari kekuatan besar. Mereka yang berprestasi luar biasa akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Namun, penghargaan ini hanya untuk petani biasa. Mereka tidak terlalu menarik bagi para murid dari kekuatan besar. Su Fang juga tidak akan peduli dengan imbalan ini. Di langit di atas kota Dao Les, para ahli pavilion surga menciptakan gulungan sepanjang seribu mil. Itu adalah daftar dewa terpilih yang digunakan untuk mengumumkan hasil para peserta. Bagi para kultifator biasa, jika mereka dapat muncul di daftar dewa terpilih, meskipun itu hanya sekilas, itu sudah cukup untuk mereka banggakan selama sisa hidup mereka. Babak penyisihan dewa pilihan Jiuxuan dimulai sekarang. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam babak penyisihan, aktifkan token dewa pilihan Anda dan masuk ke lembah darah. Saya harap Anda semua beruntung sebelumnya. Suara ahli pavilion surga mendalam timur, Tuo Kianji, bergema di seluruh hutan belantara surga yang terbengkalai. Astaga! Astaga! Kultifator yang tak terhitung jumlahnya memasuki lembah darah dari berbagai tempat di hutan belantara yang tertinggal surga setelah mengaktifkan token dewa pilihan mereka. Ada juga beberapa kultifator, terutama mereka yang percaya diri dengan kekuatannya, yang tidak terburu-buru memasuki lembah darah. Mereka berencana menunggu sampai babak penyisihan di lembah darah telah berkembang sampai batas tertentu sebelum memasuki lembah darah. Ada juga beberapa penggarap yang tidak bisa mencapai hutan belantara yang tertinggal surga karena perjalanan yang jauh. Selama mereka memasuki lembah darah sebelum babak penyisihan berakhir, hasilnya akan tetap diakui. Su Fang duduk bersila di gua tempat tinggalnya dan berkultifasi. Dia tidak peduli dengan babak penyisihan. Tiba-tiba gelombang. Su Fang, yang sedang duduk bersila di Time Array, tiba-tiba mengangkat alisnya. Aura ganas melintas di matanya saat dia dengan cepat melewati barisan dan terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Suara mendesing. Sebuah pikiran melintas dan berubah menjadi bayangan Qin Heng. Qin Heng telah melindungi Su Hansin dan bepergian ke tempat lain di hutan belantara yang tertinggal surga. Sekarang setelah dia tiba-tiba kembali, pemikiran ini tampak sangat kabur. Dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya. Su Fang berteriak, apa yang terjadi? Bayangan yang terbentuk dari pikiran Qin Heng berkata dengan mendesak, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya bertemu dengan seorang ahli dalam perjalanan kembali ke kota Daoles. Tiga bawahannya meninggal. Nyonya sekarang terjebak. Di mana dia? Siapa yang melakukannya? Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Su Hansin di hutan belantara yang terbengkalai surga dan dengan seorang ahli yang menemaninya. Dia tidak menyangka sesuatu benar-benar terjadi. Bisa dikatakan ini adalah bencana yang tidak terduga. Itu tidak jauh dari kota Daoles. Saya tidak tahu dari mana ahli yang menyerangnya berasal. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang rekan daosaya di hutan belantara yang tertinggal surga. Hati Su Fang terbakar amarah. Kemudian dia menggunakan teknik burning light escape dan bergegas keluar dari kota Daoles. Setelah setengah jam, Su Fang tiba di kehampaan di luar kota Daoles. Dia memusatkan perhatian padanya. Sebuah kapal raksasa yang panjangnya ribuan kaki mengambang di kehampaan. Itu memancarkan aura mengejutkan dari Suan Bao. Suan Guang yang mempesona bersinar sejauh ribuan mil. Mustahil untuk tidak menarik perhatian. Kapal terbang Suan Bao ini adalah Suan Bao tingkat raja yang melampaui puncak tingkat tertinggi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator biasa. Bahkan jika seorang kultifator biasa memiliki Suan Bao seperti itu, mereka tidak dapat menanggung konsumsi energi yang sangat mengejutkan yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal terbang tersebut. Pikiran Qin Heng mentransmisikan roh primordialnya kepada Su Fang, Tuan, ini kapal terbang. Saat kami melindungi nyonya, orang-orang di kapal terbang menemukan naga leluhur. Mereka tiba-tiba menekan naga leluhur dan berkata bahwa mereka ingin menggunakannya sebagai tunggangan. Saya melaporkan nama guru. Siapa sangka kapal terbang itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan suci sebuah formasi dan menjebak kita di dalam formasi tersebut. Saya cukup beruntung bisa keluar dari belenggu dan bisa melarikan diri untuk melapor kepada guru. Su Fang berkata, Sepertinya orang-orang di kapal terbang itu ada di sini untukku. Terlebih lagi, menurut kekuatan ilahi dari formasi kapal terbang itu, alasan mengapa pikiranmu bisa lepas dari belenggu bukanlah karena keberuntungan. Orang-orang di kapal terbang itu sengaja membiarkanmu melarikan diri. Qin Heng terkejut. Mungkinkah mereka dengan sengaja memikat guru ke sini? Siapakah para penggarap ini yang begitu sombong? Tidak peduli siapa mereka, aku tidak akan membiarkan mereka menjadi sombong di hutan belantara yang tertinggal surga. Aku, Su Fang, tidak akan pernah melepaskan mereka karena membunuh bawahanku dan menyerang rekan daoku. Su Fang hendak menyerang kapal terbang itu dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba, Suan Guang di kapal surgawi bersinar. Lebih dari sepuluh angka tersapu oleh Suan Guang. Di antara mereka, ada tiga orang wanita. Mereka adalah Suan Sin, Zhong Di Yun, dan Kiyu Sui King. Yang lainnya adalah kultifator yang dikirim Su Fang untuk melindungi Suan Sin. Tubuh asli Qin Heng juga hadir. Namun, naga leluhur dan tiga bawahan lainnya tidak terlihat. Sosok Su Fang melintas dan dengan cepat tiba di depan Suan Sin. Kiel 11. Melihat Suan Sin, Su Fang tidak bisa menahan amarah di hatinya. Suan Sin tampaknya tidak terluka. Namun, topeng diok putih di wajahnya telah menghilang. Pada bagian wajah yang terungkap, terdapat tambahan pola daun hitam di antara alisnya. Itu sangat aneh dan jelek, benar-benar menghancurkan kecantikan Suan Sin yang tiada taranya. Su Fang. Melihat Su Fang, Suan Sin yang memiliki hati dao yang kuat, juga memiliki mata merah. Wajahku. Su Fang merasakannya. Alisnya langsung terangkat seperti pedang. Ternyata pola daun hitam di wajah Suan Sin merupakan jejak yang sangat kuat. Sangat sulit untuk menghapusnya. Dengan kata lain, itu setara dengan Suan Sin yang dirusak. Bagaimana mungkin Su Fang tidak marah? Su Fang tidak menanyakan apa yang terjadi. Jika seseorang berani mempermalukan Suan Sin, dia akan membunuh mereka. Tidak perlu mengetahui alasannya. Lebih dari seratus mil jauhnya dari kapal terbang, Su Fang berdiri di udara dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, siapapun yang ingin melihatku, Su Fang, bisa langsung pergi ke kota Wudao untuk menemukanku. Kenapa kamu menargetkan keluargaku? 2812. Kamu Fei Bai. Su Fang tertegun sejenak sebelum teringat bahwa Tuan Muda Ye Fei Bai dari salah satu dari lima suku Dewa Suan Tengah pernah ingin menyewa kediaman gua yang dia tinggali saat ini, tetapi dia ditolak. Kebetulan sekali. Suara Ye Fei Bai melanjutkan, Tuan Muda ini datang ke Dong Suan untuk tur kali ini. Saya sudah lama mendengar bahwa domain ilahi Suan Timur telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, jadi saya ingin bertemu dengan Anda. Secara kebetulan, Naga Dewa di bawah komando Anda sangatlah luar biasa, jadi Tuan Muda ini menangkapnya sebagai tunggangan dan membawa Anda ke sini untuk melihat betapa luar biasanya diri Anda. Mata Su Fang yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, Ye Fei Bai, Tanda di wajah rekan Daoku, Apakah itu juga ulahmu? Itu benar. Orang terkenal ini melihat bahwa rekan Daoku memiliki kecantikan yang tiada taraf, tapi dia hanyalah Dewa Palsu. Bagaimana mungkin Dewa Palsu layak mendapatkan kecantikan seperti itu? Sebaiknya aku menghancurkannya. Suara ringan Ye Fei Bai datang dari dalam pesawat. Kemudian, dia tersenyum bangga, Tanda di wajah rekan Daoku ditinggalkan oleh keahlian utama Tuan Muda ini, Blackwood Palem. Bahkan jika dia mati, itu tidak dapat dihapus. Saya ingin tahu apakah Anda masih akan memperlakukannya sebagai pendamping Dao Anda setelah dia berubah dari kecantikan tiada taraf menjadi monster jelek. Mata Su Fang semakin dingin, tidak ada permusuhan di antara kita, mengapa kamu melakukan ini? Anda berasal dari suku budidaya Dewa di wilayah ilahi Suan Tengah. Apakah kamu membalas dendam padaku karena aku tidak menyerahkan tempat tinggal guaku? Bukan itu masalahnya. Tuan Muda ini murah hati, aku tidak akan membalas dendam padamu untuk masalah sekecil ini. Tuan Muda ini hanya memberi Anda pelajaran, untuk memberi tahu Anda bahwa semut harus memiliki kesadaran terhadap semut. Penyelamat umat manusia. Haha, Tuan Muda ini tidak suka kalau saya mendengarnya. Selain itu, Tuan Muda ini datang ke Dong Suan kali ini karena saya berhutang budi kepada teman Tiange, jadi saya memberi Anda pelajaran atas nama teman itu. Dong Suan Jun. Su Fang langsung mengerti. Suara Yefei Bai terdengar melalui penghalang pesawat, Tuan Muda ini akan memasuki lembah darah untuk berlatih. Saya tidak punya waktu untuk menyianyikan semut seperti Anda. Tuan Muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan saya tidak punya waktu. Enyahlah. Kamu tidak ingin membunuh siapapun, tapi aku ingin membunuh seseorang hari ini. Su Fang berteriak dingin, mengambil ratusan energi pedang, dan mengeksekusi seni pedang enam harmoni, berubah menjadi susunan pedang yang menyerang pesawat itu. Ledakan. Ketika formasi pedang menghantam penghalang kapal terbang, itu hanya menyebabkan penghalang itu bergetar, tapi tidak pecah sama sekali. Seekor capung mencoba mengguncang tiang besi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yefei Bai mencibir dengan jijik. Pergi, usir lalat ini. Sudah waktunya Tuan Muda ini memasuki lembah darah. Suara mendesing. Sebuah pikiran terbang keluar dari pesona kapal terbang itu dan langsung berubah menjadi pohon besar yang menutupi langit. Cabang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membelenggu Su Fang di tengahnya. Siapa? Siapa? Cabang-cabangnya melambai dan menusuk ke arah Su Fang. Hanya memikirkan seorang guru dauis ingin berurusan dengan Su Fang Ku. Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Su Fang mengaktifkan rotan Raja Darah yang menusuk langit. Tanaman merambat berwarna merah darah muncul dari tangan kanannya dan dengan cepat menjerat cabang pohon yang datang. Dalam sekejap mata, dahan pohon yang terbentuk dari pikirannya tersedot hingga bersih. Suara mendesing. Blue King Finn secara langsung menembus belenggu pikiran, dan kemudian, pada gilirannya, melilit cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pikiran tersebut, dan melahapnya secara sembarangan. Segera, pikiran itu lenyap sepenuhnya. Suara terkejut Yefei Bai terdengar, Anggur Darah yang menusuk langit. Anda benar-benar membesarkan tanaman merambat darah yang menusuk langit. Menarik. Hanya sedikit menarik. Su Fang memperlihatkan senyuman dingin dan mendominasi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba ribuan kaki dari kapal terbang itu. Dengan lambayan tangan kanannya, tanaman merambat berwarna merah darah itu menggeliat seperti ular piton berwarna merah darah dan menempel pada pesona di luar kapal terbang. Kiel 11 Siapa? Siapa? Ciii Benang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanaman anggur berwarna merah darah dan dengan cepat meresap ke dalam pesona, dengan liar melahap energi pesona tersebut. Kapal terbang ini adalah suan bau tingkat raja, dan juga merupakan gua bergerak. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang, pertahanannya sangat mencengangkan. Belum lagi seorang guru Daois, bahkan jika seorang guru Daois secara pribadi menyerang, akan sulit untuk menghilangkan pesonanya sedikitpun. Namun, tanaman anggur raja darah yang menusuk langit milik Su Fang begitu luar biasa sehingga dengan mudah meresap ke dalam pesona dan terus melahapnya. Cepat atau lambat, itu akan menghancurkan pesonanya. Blut Kingfin yang menusuk langit macam apa ini? Tanaman ini benar-benar bisa menghancurkan perahu berharga tuan muda ini. Ye Fei Bai jelas tercengang. Pantas saja dong Suan Jun menderita kerugian di tangan Anda. Tapi, lalu kenapa? Ye Fei Bai pertama-tama mendengus dengan jijik, lalu terbang keluar dari perahu berharga itu. Dia tidak sendirian, ada lebih dari 30 petani mengikuti di belakangnya. Cahaya ilahi Su Fang menyapu Ye Fei Bai dan para pembudidaya di belakangnya, dan ekspresi keheranan langsung muncul di matanya. Ye Fei Bai tampak seperti dia baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah guru Daois tingkat menengah. Auranya sangat kuat, tidak heran dia begitu sombong. Ada lebih dari 30 bawahan di belakangnya, dan kecuali seorang lelaki tua berambut merah yang merupakan ahli tak tertandingi yang melampaui tingkat Master Daois, yang lainnya semuanya adalah Daois. Seperti yang diharapkan dari seorang tuan muda dari salah satu dari lima klan dewa besar di domain dewa mendalam pusat, dia sebenarnya memiliki begitu banyak ahli bersamanya. Ye Fei Bai memang berhak menjadi sombong. Tuan muda ini akan memasuki lembah darah. Saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Ketika tuan muda ini keluar dari lembah darah, saya ingin melihat orang ini dibelenggu di perahu yang berharga. Kata Ye Fei Bai kepada para ahli di bawah komandonya. Ya. Lebih dari 30 ahli Dao Zu membungkuk kepada Ye Fei Bai secara bersamaan. Hati-hati, orang ini memiliki laba-laba keberuntungan. Ingat, jangan sakiti laba-laba keberuntungan. Ini adalah keberuntungan tertinggi tuan muda yang datang ke domain ilahi mendalam timur kali ini. Ye Fei Bai mengeluarkan token pilihan surga dan memperingatkan bawahannya. Ternyata, alasan utama dia menyerang Su Fang bukan karena reputasi Su Fang, juga bukan karena Dong Suan Jun. Itu karena laba-laba keberuntungan Su Fang. Setelah itu, Ye Fei Bai mengaktifkan token pilihan surga, melepaskan aura ilahi, dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, seberkas cahaya berdarah keluar dari kehampaan dan menyelimuti Ye Fei Bai. Setelah itu, ia merobek udara dan menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, Ye Fei Bai bahkan tidak melihat ke arah Su Fang. Seolah-olah menatap Su Fang akan menodai matanya. Tekan dia. Tetua berambut merah tidak menyerang. Dia secara alami mengetahui identitas Su Fang. Jika dia secara pribadi menyerang Su Fang, dia akan dihukum oleh hukum surgawi Jiuxuan. Atas perintahnya, ketiga Daolort melepaskan pikiran mereka, yang berubah menjadi cetakan telapak tangan, tali, dan sangkar yang menekan Su Fang. Kamu mendekati kematian. Su Fang melepaskan selusin pikiran dengan suara mendesing. Semua pemikiran ini berasal dari tubuh yang yang mendalam dan berisi sajak Daois yang yang mendalam. Begitu Su Fang melepaskannya, mereka segera berubah menjadi matahari merah cerah. Seorang kultifator Daolort bisa melepaskan selusin pikiran sekaligus tanpa mengeluarkan banyak energi. Su Fang ini hampir tidak bisa disebut jenius. Sajak Daois, kekuatan Dharma, dan niat yang terkandung dalam pemikiran ini semuanya luar biasa. Kemampuan yang dia keluarkan seharusnya sangat luar biasa. Bawahan Yefei Bai sebenarnya menunjuk pada pikiran Su Fang dan mendengus dengan nada menghina. Bum-bum-bum. Matahari ilahi yang dibentuk oleh pikiran itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi ribuan cahaya ilahi yang menyilaukan yang langsung menerangi kehampaan yang tak ada habisnya. Ah! Selain tetua berambut merah, mata 30 Daolort dibakar oleh kekuatan ilahi yang terkandung dalam cahaya ilahi. Seolah-olah terbakar, mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kekuatan ilahi mengandung kekuatan untuk membutakan orang dan bahkan membuat mereka kehilangan akal dan indera lainnya untuk sementara. Karena lengah, 30 Daolort semuanya menderita kerugian besar. Pikiran yang dilepaskan ketiga Daolort untuk menahan Su Fang juga hancur karena kekacauan di hati daunnya. Teknik yang digunakan Su Fang adalah kemampuan ilahi dari yang Revinemen Art, Bright Yang Dazzling Flesh. Ini adalah teknik yang menggunakan kekuatan ilahi yang mendalam untuk menyerang penglihatan dan indera musuh. Meski tidak bisa membunuh orang, namun bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya dalam waktu singkat, membuat mereka buta dan tuli. Di saat berikutnya, Su Fang mengaktifkan tubuh iblis darah dan melepaskan serangkaian pemikiran yang berubah menjadi pedang pembantaiki dan membentuk formasi pedang yang menyapu Daolort di bawah pimpinan Yefei Bai. Kotoran! Kotoran! Uh! Mata Daolort itu terbakar oleh kilat yang menyilaukan yang terang, dan hati daun mereka tidak stabil. Di bawah pengaruh formasi pedang pembantaian Su Fang, lima tubuh Daolort dan hati daun langsung hancur oleh pedang ki, sedangkan tubuh dan hati daun dari sepuluh Daolort lainnya terguncang. Anak yang tercela, bergabunglah dan tekan dia. Tetua berambut merah itu sangat marah. Dia melepaskan seutas pemikiran yang berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang melintas melewati para Daolort itu, dan menyapu semua luka yang disebabkan oleh Bright Yang Dazzling Flesh dan Slatter Sword Formation. Setelah itu, dia memerintahkan para Daolort itu untuk menyerang Su Fang bersama-sama. Lebih dari tiga puluh Daolort dan seorang ahli yang melampaui alam Daolort. Harta yang kakak senior berikan kepada kubukanlah hal yang sia-sia. Su Fang tertawa dingin, lalu dia membalikkan tangan kanannya, menyebabkan jimat muncul di telapak tangannya. Jimat ini luar biasa, dan diberikan kepadanya oleh Winesane sebelum dia pergi. Itu berisi pikiran Winesane, dan mampu melepaskan serangan terkuat Winesane. Pada saat ini, Su Fang terbakar amarah karena cacatnya Su Hansin. Selain itu, dia menghadapi begitu banyak Daolort, dan bahkan ada ahli tak tertandingi yang melampaui alam Daolort. Jadi, dia langsung mengeluarkan jimat yang diberikan oleh Sain Winesane kepadanya. Sebenarnya sangat sia-sia menggunakan serangan terkuat Winesane terhadap bawahan Yefei Bai, dan itu seperti menggunakan Divine Martial Cannon untuk membunuh Lalat. Alasan Su Fang bersedia mengeluarkannya adalah karena si Suan Dauzu tampaknya sedikit tidak senang ketika Winesane memberinya tiga jimat ini. Jelas, dia tidak ingin Su Fang terlalu bergantung pada kekuatan eksternal, jadi Su Fang tidak menghargai ketiga jimat ini. Begitu jimat itu hancur, bau alkohol yang pekat dan menyengat langsung memenuhi udara. Di bawah kendali pikiran Su Fang, itu menyelimuti semua bawahan Yefei Bai, termasuk lelaki tua berambut merah. Aroma alkohol mengandung aura unik Dao, dan kekuatannya aneh serta hebat. Bukan hanya tubuh dan avatar para Daolord itu, bahkan hati Dao, kehendak, dan intisari jiwa mereka tampak seperti sedang mabuk, dan mereka segera kehilangan kesadaran. Mereka seperti pemabuk yang jelas-jelas memiliki aura normal, namun kesadaran mereka telah lumpuh total. 2813 Jimat Rune yang diberikan oleh Wain Sein sungguh kejam. Jimat Rune mampu mengubah ahli kuat yang melampaui Daolord dan lebih dari 30 Daolord lainnya menjadi sekelompok pemabuk yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Su Fang. Su Fang juga terkejut dan takjub dengan kekuatan jimat Rune yang kuat dan aneh. Dia melepaskan aura ilahi yang menyedot semua bawahan Yefei Bai ke dalam istana Daolord. Dia merasakan bahwa para kultifator ini tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Bahkan lelaki tua berambut merah itu mungkin membutuhkan setidaknya satu juta tahun sebelum dia bisa bangun sendiri. Su Fang sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk membelenggu para petani ini sebagai budak. Namun, dia tidak bisa membiarkannya sia-sia begitu saja. Tanaman anggur raja darah penusuk surga milik Su Fang perlu terus melahap kehidupan dan energi darah agar bisa tumbuh dan berkembang. Su Fang hanya mengkhawatirkan di mana menemukan nutrisi untuk meningkatkan tanaman anggur raja darah penusuk surga, dan para pembudidaya ini kebetulan sudah tersedia. Selain itu, Su Fang tidak berencana menyedot para petani ini hingga kering sekaligus. Sebaliknya, dia ingin membesarkan mereka seperti babi dan domba. Kekuatan para pembudidaya ini luar biasa. Kecuali satu ahli yang sebanding dengan Master of the Deep World, sisanya adalah Daolord. Mereka memiliki energi kehidupan yang tak terbatas dan kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Mereka tidak ada bedanya dengan pingsan setelah mabuk, namun kekuatan hidup mereka masih ada. Setelah melahap kehidupan dan energi darah mereka, mereka akan segera pulih. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak sehingga cukup untuk menumbuhkan tanaman anggur raja darah penusuk surga. Sama seperti ini, Su Fang tiba-tiba memiliki lebih dari 30 babi darah. Di masa depan, dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan dan energi darah yang dibutuhkan oleh Heaven Piercing Blood King Fin. Pada saat ini, dia telah menyatu dengan Heaven Piercing Blood King Fin. Kehidupan dan energi darah yang dimakan oleh Heaven Piercing Blood King Fin juga akan memungkinkan kehidupan Su Fang terus berubah. Dengan cara ini, kecepatan peningkatan Su Fang secara alami sangat mengejutkan. Selain itu, konsekuensi dari penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak lagi seserius sebelumnya bagi Su Fang. Ye Fei Bai, aku akan membiarkanmu tinggal di lembah darah untuk sementara waktu. Saat kamu keluar dari lembah darah, kamu akan mati. Melihat tanda hitam di wajah Suan Sin, Gregen leluhur ditahan oleh Ye Fei Bai dan kehilangan tiga bawahannya, kegembiraan Su Fang karena mendapatkan lebih dari tiga puluh babi darah digantikan oleh niat membunuh yang tajam. Melihat pesawat itu, mata Su Fang bersinar dengan kejam. Mari kita ambil Suan Bao milik Ye Fei Bai dulu. Su Fang segera mengeluarkan pemikiran yang menyelimuti Suan Bao. Siapa yang tahu gelombang? Suan Bao memang merupakan Suan Bao tingkat raja. Melihat situasinya tidak baik, jiwa asli di Suan Bao mengendalikan Suan Bao dan dengan cepat menyusut hingga ukurannya kurang dari tiga kaki. Suan Bao melintas dan hendak melarikan diri ke dalam ketiadaan. Suan Bao yang aku, Su Fang, lihat tidak pernah bisa melarikan diri. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia memiliki avatar nasib ungu dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua jenis Suan Bao. Ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, tidak ada Suan Bao yang bisa lepas dari genggamannya. Suara mendesing gelombang. Cahaya ungu misterius muncul dari antara alis Su Fang dan segera menyelimuti Suan Bao. Kemauan dan kekuatan yang dapat mengendalikan Suan Bao dan memaksanya untuk tunduk mengalir ke bagian dalam Suan Bao. Pesawat Suan Bao memang luar biasa. Itu bertabrakan dengan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh avatar takdir ungu, mencoba melepaskan diri dari belenggu kekuatan ilahi. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Suan Bao kelas raja. Bahkan avatar nasib ungu tidak bisa menekannya. Sepertinya aku harus berusaha. Su Fang tidak terkejut karena pesawat Suan Bao begitu sulit untuk ditaklukkan. Sebaliknya, dia senang. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Itu bukanlah kemampuan lain dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, melainkan benang karma yang menarik kehidupan. Suan Bao tidak jauh berbeda dengan manusia. Selain tidak memiliki tubuh fisik, ia juga memiliki kesadaran diri. Sejak lahir, ia memiliki takdirnya sendiri. Benang karma penarik kehidupan yang dipadatkan dari Aura Dao mengabaikan pertahanan Suan Bao. Ia melewati lapisan formasi dan mendarat dihantu di dalam pesawat. Itu adalah semangat asli dari pesawat itu. Itu tampak seperti lelaki tua berambut putih. Benang karma penarik kehidupan mendarat di tubuh hantu itu, dengan kuat menjerat takdir halusnya. Bersenandung. Garis karma yang menarik kehidupan sedikit bergetar, dan bayangan yang berjuang itu segera menjadi tenang. Pada saat ini, nasib roh asli pesawat dan seluruh pesawat dikendalikan dengan kuat oleh Su Fang. Metode fusi ini jauh lebih stabil daripada menggunakan esensi darah untuk menyatu dengan Suan Bao. Kecuali Su Fang meninggal, Suan Bao tidak akan bisa lepas dari kendali Su Fang. Selanjutnya, Su Fang mengaktifkan avatar yang surgawi dan melepaskan api yang surgawi. Itu benar-benar menyempurnakan esensi darah yang telah digabungkan Ye Fei Bai dengan Suan Bao. Mulai sekarang, Raja Kelas Suan Bao bukan lagi milik Ye Fei Bai. Itu milik Su Fang. Menaklukkan Raja Kelas Suan Bao telah menghabiskan banyak biaya bagi Su Fang. Beberapa helai rambut putih tumbuh di pelipisnya. Su Fang segera mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan dengan seenaknya melahap sari darah babi darah. Kemudian meresap ke dalam tubuh Su Fang. Esensi darah menyapu seluruh tubuhnya dan membakar api kehidupan. Hal ini memungkinkan kekuatan hidup Su Fang yang terkuras pulih dengan cepat. Su Fang menyedot kapal terbang itu ke dalam istana Tao miliknya. Sebuah pemikiran memasuki ruang Suan Bao dan berkomunikasi dengan roh asal. Dia mengetahui bahwa Suan Bao disebut kapal penyeberangan langit jiwa persik. Itu dibuat dari kapal penyeberangan langit jiwa persik yang tumbuh di kedalaman kekacauan. Kapal penyeberangan langit jiwa persik tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kekacauan, namun juga memiliki efek meningkatkan pemahaman dan kultivasi seseorang dengan setengah usaha. Kapal penyeberangan langit jiwa persik memang merupakan harta karun yang bagus. Saya akan menganggap Suan Bao ini sebagai sedikit ketertarikan. Mendapatkan Suan Bao tingkat raja tidak banyak mengurangi niat membunuh Su Fang terhadap Ye Fei Bai. Kill 11 Dia memisahkan selusin pemikiran dan menggunakannya untuk mengolah segel tangan dan formasi di dalam kapal penyeberangan langit jiwa persik. Kemudian, Su Fang menyedot Suan Xin, Qin Heng, dan yang lainnya ke dalam istana Tao miliknya. Suan Xin, lihat saja. Setelah aku menghadapi musuhku, aku akan menemukan cara untuk membantumu memulihkan penampilanmu. Su Fang menggunakan incandescen escape art dan langsung menuju kota Daoles. Setelah memasuki kota Daoles, Su Fang tidak kembali ke kediamannya melainkan terbang menuju kedalaman dunia Daoles. Di kedalaman dunia tanpa Dao, Dojo dari sekte Daoles kini ditempati oleh para penggarap dari berbagai kekuatan Dong Suan sebagai istana untuk mempersiapkan seleksi surgawi Jiuxuan. Hampir semua kultifator dari berbagai kekuatan memiliki pengalaman di lembah darah. Banyak dari mereka yang memiliki gelar Divine Warrior of Sang Winslutter dan tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan awal. Dong Suan Jun adalah salah satunya. Su Fang menggunakan kemampuan sensori kesempurnaannya yang luar biasa, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mengeluarkan indranya. Segera, dia mengetahui keberadaan Dong Suan Jun di pegunungan. Dengan cepat, Su Fang terbang menuju pegunungan. Ada batas kuat di luar pegunungan. Su Fang harus berhenti. Dojo sekte Daoles ada di sini. Sekarang tempat di mana para jenius Dong Suan berkultivasi dalam pengasingan. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Lusinan pikiran muncul di luar batas, berubah menjadi siluet para ahli sekte Daoles. Secara kebetulan, salah satu pemikiran kuat datang dari utusan kiri sekte Daoles, Fan Wuliang. Su Fang pernah melihat orang ini di pavilion Ilahiriang, jadi tentu saja dia mengenalinya. Su Fang da. Ketika utusan Fan melihat bahwa itu adalah Su Fang, siluet yang terbentuk oleh pikirannya hampir runtuh. Dalam benak utusan Fan, Su Fang adalah musuh utusan kiri sekte Daoles. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Su Fang da, aku bertanya-tanya mengapa Tuhan datang ke dojo sekte Daoles. Utusan Fan gemetar, takut Su Fang akan mencari masalah dengannya karena insiden di pavilion Ilahiriang. Su Fang berkata dengan dingin, buka pembatasnya. Aku ingin mengunjungi seorang jenius di pavilion surga. Pavilion surga jenius mana yang ingin dikunjungi Tuhan? Kenapa? Apakah kamu juga akan bertanya tentang urusanku? Saya tidak berani. Utusan Fan tidak berani menunda. Dia segera membuka jalan batas dan membiarkan Su Fang masuk. Su Fang langsung menuju dojo tempat Dong Suan Jun berada. Ketika utusan Fan melihat ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ini sudah berakhir. Su Fang terbang ke langit di atas dojo. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan benda hitam, menghantamkannya ke arah batas di luar dojo. Benda hitam itu dengan cepat bertambah besar ukurannya saat jatuh. Akhirnya, ia berubah menjadi batu hitam besar setinggi ratusan kaki dan menghantam batas dengan ledakan. Batuan ini ditransformasikan dari sari batu. Setelah bertahun-tahun terus-menerus menyerap esensi elemen tanah, kekuatannya meningkat pesat. Ketika menabrak batas, itu seperti gunung besar yang runtuh. Hal ini menyebabkan batas itu berkedip dan pecah lapis demi lapis. Seluruh dojo bergetar hebat. Su Fang kemudian meraih udara dan menyedot sari batu ke dalam tubuhnya. Dia melihat ke arah dojo dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, Dong Suan Jun, keluar dari sini. Suaranya seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Su Fang, kamu sudah keterlaluan. Dong Suan Jun terbang ke udara dari dalam dojo dengan amarah yang tinggi. Wuz! Banyak pembudidaya juga terbang dari dojo lain. Mereka semua adalah murid jenius dari faksi utama wilayah Ilahi Suan Timur. Gu Tianqi, Dong Suan Zeng, Ling Xingchen, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Melihat Su Fang datang dengan marah dan menyerang dojo Dong Suan Jun secara langsung, banyak orang jenius yang sangat terkejut. Seleksi surgawi Jiuksuan adalah acara sekali seumur hidup. Jenius mana yang tidak mempersiapkan diri untuk kompetisi elit. Bahkan jika mereka mempunyai dendam yang besar, mereka akan mengesampingkannya dan mengutamakan seleksi surgawi Jiuksuan. Su Fang datang ke dojo Dong Suan Jun untuk menimbulkan masalah ketika seleksi surgawi Jiuksuan baru saja dimulai. Hal ini membingungkan banyak orang. Gu Tianqi bertanya, apa yang terjadi, Su Fang? Su Fang menunjuk ke arah Dong Suan Jun dan berkata dengan dingin, orang tercela ini telah menggunakan segala macam metode tercela terhadapku sejak dia kalah dariku di lembah darah. Aku telah menahan diri selama ini. Kali ini, dia benar-benar menghasut Ye Fei Bai dari wilayah ilahi mendalam pusat untuk merusak wajah rekan dao saya dan membunuh para ahli di bawah komando saya. Apakah dia benar-benar mengira aku, Su Fang, adalah kesemak lembut yang bisa ditindas siapapun? Para jenius mulai menyadari saat mereka memandang Dong Suan Jun dengan jijik. Bahkan beberapa murid pavilion ilahi Suan Timur pun memiliki pandangan yang sama. Meskipun semua orang jenius ini tidak diyakinkan oleh Su Fang, mereka tetaplah jenius. Mereka memiliki harga diri dan akan membuktikan diri dengan kekuatan mereka, tetapi memalukan jika melakukan trik kotor di belakang mereka. Selain itu, Su Fang tetaplah seorang kultifator Dong Suan tidak peduli seberapa besar orang lain membencinya. Dong Suan Jun bertindak berlebihan dengan menghasut orang luar untuk menyerang rekan dan bawahan dao Su Fang. Dong Suan Jun berkata dengan marah, Su Fang, kamu memfitnahku. Bagaimana orang terkenal ini bisa melakukan sesuatu yang begitu tercelah? 2814 Kata-kata Gu Tianqi membuat para jenius di sekitarnya tertawa. Dong Suan Yichen dan Dong Suan Chan tidak bisa menahan tawa. Mereka pernah mengalami sikap sombong dan tercelah Dong Suan Jun sebelumnya. Mereka telah menyinggung Dong Suan Jun di kota pembunuh bintang kedua di lembah darah karena Su Fang. Begitu mereka meninggalkan lembah darah, mereka segera kembali ke pavilion surga mendalam timur karena mereka takut akan balas dendam Dong Suan Jun. Mereka baru kembali ke wilayah terpencil surga ketika seleksi surgawi dimulai di Jiuk Suan. Bagaimana mungkin mereka tidak senang ketika melihat Dong Suan Jun yang dulunya menakjubkan diserang oleh Su Fang dan diejek oleh Gu Tianqi. Tatapan dan tawa semua orang membuat Dong Suan Jun merasa seperti badut. Wajah tampannya langsung diselimuti kabut. Namun, Gu Tianqi lebih terkenal darinya. Gu Tianqi juga jauh lebih kuat darinya. Apa yang dikatakan Gu Tianqi adalah kebenaran, jadi dia tidak bisa menyangkal Gu Tianqi. Oleh karena itu, dia melampiaskan amarahnya pada Su Fang. Kaulah yang sombong dan ceroboh hingga memprovokasi Tuan Muda Yefeibai. Kamu tidak berani mencari Tuan Muda Yefeibai, jadi kamu datang untuk memfitnahku. Huff, apa menurutmu aku mudah ditindas? Apakah menurut Anda pavilion surga mendalam timur mudah untuk ditindas? Kamu tidak berani mencari Tuan Muda Yefeibai. Su Fang mencibir. Dia melambaikan tangannya dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah tetua berambut merah di samping Yefeibai. Namun, tetua berambut merah yang budidayanya telah melampaui Daolert itu seperti mayat hidup saat ini. Dia telah kehilangan aura menakjubkan sebelumnya. Kemudian, Su Fang meraih Suan Bao lainnya. Itu adalah kapal penyeberangan langit jiwa persik. Dong Xuan Jun mengenali bawahan Yefeibai dan Suan Bao. Ekspresinya langsung berubah saat dia menggigil. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Su Fang telah kehilangan enam tubuh surga Widao Sein ekstrimnya. Bagaimana dia bisa tetap begitu kuat? Dia bahkan bisa menekan ahli yang telah melampaui Daolert. Bagaimana gua mobile Tuan Muda Yefeibai bisa dirampok? Meskipun para jenius lainnya tidak bisa mengenali tetua berambut merah dan kapal penyeberangan langit jiwa persik, mereka bisa mengetahui bahwa tetua itu adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui Daolert. Dong Xuan Jun bergidik dan tanpa sadar melangkah mundur. Sambil menguatkan dirinya, dia bertanya, Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Su Fang berkata dengan suara dingin. Dong Xuan Jun sangat marah. Su Fang, jangan mendorongku terlalu jauh. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku tidak peduli apakah kamu penurut atau penurut. Beraninya kamu mempermalukan keluarga Su Fangku. Aku akan menghajarmu sampai babak belur. Su Fang menerkam Dong Xuan Jun dengan ganas. Huff, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu andalkan untuk menjadi begitu sombong. Dong Xuan Jun segera melepaskan tubuh pedang lima elemen miliknya. Astaga! 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 Ratusan pemikiran diringkas menjadi pil pedang. Mereka melepaskan garis-garis pedang ki yang terjalin dan berubah menjadi formasi pedang lima elemen yang menyerang Su Fang. Kilat cahaya menyilaukan matahari terang. Su Fang mengaktifkan tubuh surgawi Suan yang miliknya. Dia melepaskan lusinan pemikiran, yang berubah menjadi matahari dewa merah menyala. Kemudian, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul. Sejak Dong Xuan Jun dikalahkan di lembah darah, dia telah mempelajari Su Fang secara mendalam. Dia sangat jelas tentang berbagai kekuatan ilahi yang telah dikuasai Su Fang. Kemunculan kekuatan supernatural Su Fang yang tiba-tiba dari taktik dao hitam yang ekstrim membuatnya lengah. Dharma kaya dan tubuh fisiknya merasakan sakit yang membakar di mata mereka. Dunia yang mereka rasakan berubah menjadi merah, dan serangan formasi pedang juga menjadi lamban. Tinju ilahi pemusnahan yang Su Fang meninju, menimbulkan hembusan angin kencang. Itu berubah menjadi pusaran air dan menyapu Dong Xuan Jun. Dia ingin membunuh Dong Xuan Jun, jadi dia menggunakan kilat menyilaukan matahari terang untuk menipu Indra Dong Xuan Jun. Apa yang dia gunakan sekarang adalah jurus mematikan yang sebenarnya. Tinju ilahi pemusnahan yang Ini adalah kekuatan ilahi tertinggi lainnya yang telah dipahami Su Fang saat mengembangkan taktik Suan yang ekstrim selama bertahun-tahun. Itu sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih kuat daripada kilat menyilaukan matahari terang. Taktik Suan yang ekstrim adalah kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan energi yang ekstrim. Energi yang adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu di dunia. Sementara itu, tinju ilahi pemusnahan yang adalah kekuatan suci tertinggi yang dapat memutus aspek yang dari segala sesuatu. Itu adalah kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan kehidupan. Usaran air yang berisi pikiran Su Fang melepaskan aura dan kekuatan Daois yang menakutkan yang dapat melahap energi yang dan menghancurkan kehidupan. Saat berputar, formasi pedang lima elemen Dong Xuan Jun runtuh. Usaran air melilit tubuh pedang lima elemen Dong Xuan Jun dan berputar. Lima elemen juga mengandung Yin dan Yang. Tinju ilahi pemusnahan yang milik Su Fang menghancurkan aspek yang, dari tubuh pedang lima elemen, menyebabkan Yin dan Yang runtuh. Ledakan Tubuh pedang lima elemen Dong Xuan Jun runtuh lapis demi lapis. Pada akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan debu. Avatar Dong Xuan Jun yang paling umum digunakan juga dihancurkan oleh pukulan Su Fang. Off Tubuh fisik Dong Xuan Jun juga terluka parah setelah salah satu avatarnya dihancurkan. Dia memuntahkan seteguk darah esensi, dan auranya melemah. Si jenius dari pavilion surgawi Dong Xuan Jun ternyata salah satu avatarnya dihancurkan oleh Su Fang. Apakah Su Fang terlalu kuat, atau apakah Dong Xuan Jun tidak pantas mendapatkan reputasinya? Hebat, terlalu tangguh. Bahkan daulor puncak pun akan dimusnahkan oleh satu pukulan kemampuan ilahi yang dilakukan Su Fang. Para jenius di sekitar menjadi gempar, dan mereka sangat terkejut dan terkejut. Tiba-tiba. Bahkan Gu Tian Chi tidak pernah membayangkan bahwa Su Fang akan mampu menghancurkan salah satu avatar Dong Xuan Jun begitu dia menyerang. Su Fang, kamu menghancurkan avatarku. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Dong Xuan Jun menjadi sangat marah setelah salah satu avatarnya dihancurkan, dan dia mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Ambisi Dong Xuan Jun lebih tinggi dari langit, dan dia telah menetapkan ambisinya sejak lama. Dia ingin mengembangkan enam avatar sebelum maju ke alam daulor. Dengan demikian, Dong Xuan Jun selalu menekan budidayanya di alam daulor dan belum menerobos ke alam daulor. Seberapa sulitkah bagi seorang kultifator untuk mengembangkan tubuh Dharma? Bakat, sumber daya, dan pemeliharaan semuanya sangat diperlukan. Sekarang Su Fang telah menghancurkan salah satu avatar Dong Xuan Jun, itu setara dengan memotong jalur kultifasinya. Hampir mustahil baginya untuk berkultifasi lagi. Bagaimana mungkin Dong Xuan Jun tidak marah setelah kehilangan sebesar itu? Tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Anda menghasut Yefei Bai untuk membunuh bawahan saya, menangkap naga leluhur, dan menghancurkan wajah rekan daulor saya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Su Fang mengungkapkan senyuman dingin dan mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn. Pada saat yang sama, dia melepaskan Raja Laba-laba, dan hendak membunuh Dong Xuan Jun dalam satu gerakan. Su Fang seperti ini, siapapun yang berani menyentuh keluarganya telah melanggar batasnya, dan dia akan membunuh mereka dengan cara apapun. Dong Xuan Jun memiliki avatar bencana, jadi dia secara alami bisa merasakan kehadiran Raja Laba-laba. Ekspresinya langsung berubah, dan dia berteriak dengan marah. Su Fang, beraninya kamu menggunakan Raja Laba-laba untuk melawanku. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari paviliun surga? Su Fang, hentikan. Suara bermartabat yang dipenuhi amarah terdengar. Dengan kilatan cahaya ilahi, penampakan yang dibentuk oleh kemauan muncul di depan Su Fang. Sebuah keinginan yang menakutkan akan runtuh. Su Fang terhuyung dan mundur terus-menerus. Tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga yang hendak dilepaskan dari tubuhnya juga ditekan dengan paksa. Raja Laba-laba juga gemetar karena keinginan yang menakutkan. Itu adalah seorang tetua berambut putih dengan jubah abu-abu. Meski hanya penampakan yang dibentuk oleh kemauan, namun memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Hanya tekanan kemauan saja yang membuat Su Fang benar-benar kehilangan kemampuannya. Tuo Kianji Tetua ini adalah pakar paviliun Dong Suan, Tuo Kianji, yang kali ini memimpin pemilihan surga Jiuk Suan. Alis Tuo Kianji berkerut saat dia berteriak pada Su Fang, Su Fang, tidak cukup bagimu untuk membunuh avatar Dong Suan Jun. Kamu bahkan ingin menggunakan Raja Laba-laba untuk menghadapinya. Sungguh sombong dan lalim. Apakah menurut Anda Anda bisa bertindak begitu ceroboh hanya karena Anda telah menghentikan invasi suku asing dan berkontribusi besar pada Dong Suan? Dong Suan Jun merasa lega saat melihat dia memiliki pendukung yang kuat. Matanya yang dalam dipenuhi rasa bangga. Di bawah tekanan kemauan Tuo Kianji, hati dao berwarna Giuk Su Fang juga bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan gigi terkatup, Dong Suan Jun menghasut Ye Fei Bai, menghancurkan wajah rekan daoku, dan membunuh bawahanku. Orang yang sombong dan lalim adalah dia, bukan aku, Su Fang. Beraninya kamu berdali di depanku. Alis putih Tuo Kianji terangkat, hendak melepaskan guntur kemarahan miliknya. Gu Tianji berteriak dengan keras, Tuan, Dong Suan Jun bersalah dalam masalah ini. Pantas saja Su Fang menyerang dengan begitu kejam. Tolong ampuni Su Fang kali ini. Beraninya seorang murid dari tiga sekte misterius yang mulia berbicara omong kosong di depanku. Tuo Kianji mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di udara dan menamparkan wajah Gu Tianji, membuatnya terbang. Ledakan. Serangan Tuo Kianji terhadap Gu Tianji segera memicu hukum surgawi Jiuksuan, menyebabkan suara gemuruh dari kehampaan. Enyahlah. Tuo Kianji berteriak dengan dominan. Cahaya dingin melintas di matanya dan kemauan yang kuat meletus, menekan hukuman hukum surgawi yang sedang terjadi. Para ahli dari pengadilan surgawi begitu mendominasi sehingga mereka bahkan mampu menekan hukum surgawi Jiuksuan. Tentu saja, ini juga karena dia tidak membunuh Gu Tianji. Kekuatan untuk memicu hukum surgawi Jiuksuan tidaklah kuat. Jika tidak, dengan peringkat Gu Tianji di peringkat surgawi, dia tidak akan mampu menahan hukuman hukum surgawi. Namun, orang ini berani meremehkan hukum surgawi Jiuksuan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mendominasi dan kuatnya orang ini. Pengadilan surgawi misterius timur memang mendominasi, mata Sufang berkilat penuh tekat. Dua tanda muncul di telapak tangannya. Itu adalah rune yang diberikan kepadanya oleh Wainsain. Tuo Kianji memandang Sufang, matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Tiba-tiba, tatapan Tuo Kianji sedikit berubah. Pandangannya pada Sufang berubah dari tajam dan mendominasi menjadi acuh-ta'acuh. Ia mendengus dan berkata, Karena kau telah berkontribusi pada Dong Suan, kali ini aku akan mengampunimu. Berfokuslah untuk berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuksuan. Jika kau tidak bisa menunjukkan kekuatan Dong Suan di final, aku tidak akan mengampunimu. Perubahan drastis Tuo Kianji mengejutkan Sufang. Dia tidak mengerti, tapi dia merasa itu mengesankan. 2815 Tuo Kianji seperti orang yang benar-benar berbeda, menyebabkan semua orang menjadi bingung. Dong Suan Jun, yang dengan gembira menunggu Sufang ditundukkan, tercengang oleh teguran Tuo Kianji. Tuo Kianji berkata dengan anggun, Dong Suan Jun, mengingat kamu juga seorang jenius dari pavilion surga, aku tidak akan menghukummu kali ini. Namun, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan ruang pelatihan selama 10 ribu tahun sebelum dimulainya elit. Kompetisi, saya ingin melihat penampilan anda di Jiuksuan Gats Chosen. Jika kamu mempermalukan Heaven Pavilion, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Iya. Dong Suan Jun dipenuhi dengan depresi dan penghinaan, tapi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dengan patuh. Sufang datang mengetuk pintunya dan membunuh badan Dharma, dia bahkan ditegur oleh Tuo Kianji dan dihukum selama 10 ribu tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Namun, Dong Suan Jun harus menuruti keputusan Tuo Kianji. Gu Tianji dan para pembudidaya Dong Suan lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak dapat memahami apa yang menyebabkan perubahan drastis pada sikap Tuo Kianji. Sufang, kenapa kamu tidak pergi? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tuo Kianji melirik Sufang dan bertanya dengan dingin. Iya, terima kasih Tuan, sudah menegakkan keadilan bagi orang rendahan ini. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum terbang keluar dari ruang pelatihan. Tuo Kianji menyampaikan pikirannya, fokuslah pada persiapan untuk pilihan Dewa Jiusuan. Jangan seenaknya menimbulkan masalah. Tuan Dao Zu mengawasi penampilanmu. Jangan mengecewakan Dao Zu. Dao Zu. Dao Zu Tuo Kianji yang dimaksud bukanlah Dao Zu dari Si Suan, tetapi yang tertinggi dari Dong Suan. Sufang tidak akan pernah menyangka bahwa Dong Suan Dao Zu sedang mengawasinya. Jelas sekali, alasan Tuo Kianji bertingkah seperti orang yang sama sekali berbeda adalah karena kata-kata Dong Suan Dao Zu. Dengan status dan kekuatan Tuo Kianji, hanya Dong Suan Dao Zu yang bisa membuat perubahan besar dalam sikapnya terhadap Sufang. Yang mengejutkan dan membingungkan Sufang adalah mengapa Dong Suan Dao Zu memperhatikannya dan berbicara mewakilinya secara pribadi. Siapakah Dong Suan Dao Zu? Tidak aneh jika Sufang menghentikan invasi suku asing dan menarik perhatian Dong Suan Dao Zu. Namun, agak aneh bagi Dong Suan Dao Zu untuk membela seorang Daolord. Setelah merenung sejenak, Sufang mengerti. Sufang telah mengetahui bahwa Sekte Gritsun Limitless adalah sebuah vaksi yang telah turun ke dunia. Si Suan Dao Zu pernah memberitahu Dong Suan Dao Zu. Tidak sulit bagi yang terakhir untuk menemukan keberadaan si Suan Dao Zu. Kali ini, Dong Suan Dao Zu angkat bicara karena si Suan Dao Zu dan bukan karena Sufang. Sepertinya saya harus berterima kasih kepada guru lagi kali ini. Jika bukan karena guru, tidak hanya akan sulit bagi saya untuk mencapai apa yang saya miliki sekarang, saya juga sudah lama mati. Sufang dipenuhi rasa terima kasih terhadap si Suan Dao Zu. Pada saat yang sama, dia merasa emosional. Pada saat ini, suara si Suan Dao Zu tiba-tiba terdengar di benaknya. Anda telah mencapai apa yang Anda miliki hari ini karena usaha Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, Anda bisa mendapatkan perhatian saya karena usaha Anda sendiri. Apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih kepada guru. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada guru, maka menonjoloh di surga terpilih Jiu Suan. Hanya dengan begitu saya akan bangga. Orang tua Dong Suan Dao Zu itu angkat bicara untuk menghentikan Tuokian Ji bukan hanya karena dia ingin membalas budi dari sekte Gritsun Limitless, tapi juga karena dia ingin mengikatmu. Kamu sekarang adalah seorang kultifator dari wilayah ilahi Suan Timur. Jika Anda bisa menonjol di Jiu Suan's Heaven Chosen, orang tua itu juga akan bangga. Murid ini mengerti. Su Fang kembali ke gua tempat tinggal yang disewa oleh kamar dagang dan melepaskan Suan Sin dari Istana Dao. Melihat tanda hitam di wajah Suan Sin dan konflik serta rasa sakit di matanya, Su Fang tidak bisa menahan rasa sakitnya. Kemarahan yang sempat meredah di hatinya kembali membara. Su Fang mencoba segala macam metode untuk menghilangkan tanda hitam di wajah Suan Sin. Tanpa diduga, tanda hitam itu telah menyatu dengan otot wajah dan meridian Suan Sin. Terlebih lagi, tanda hitam itu mengandung kekuatan yang sangat aneh. Begitu aura Su Fang mendekat, tanda hitam di daun itu segera menggeliat, ingin menelan wajah dan kepala Suan Sin. Su Fang menggunakan segala macam metode, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Su Fang menghiburnya, Suan Sin, jangan khawatir. Setelah sepuluh ribu tahun berikutnya, ketika Yefei Bai keluar dari lembah darah, saya akan menekannya. Tentu saja, saya akan punya cara untuk memulihkan wajah Anda. Suan Sin duduk sejenak dan menatap Su Fang. Su Fang, aku tidak kesakitan karena wajahku telah hancur. Aku hanya merasa tidak berguna. Tidak mudah bagiku untuk melampaui alam semesta tingkat rendah, tetapi sekarang aku telah menjadi seperti ini. Aku sekarang adalah seorang menjadi beban bagimu. Di alam semesta pancang, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mencoba mengikuti jejakmu. Namun pada akhirnya, aku tetap tidak bisa mengejarmu. Sekarang kita berada di alam ilahi mendalam timur, jarak antara kita semakin meningkat. Saat ini Anda membutuhkan saya untuk menghormati Anda. Seiring berjalannya waktu, kita secara bertahap akan menjadi manusia dari dua dunia yang berbeda. Pada saat itu, meskipun kamu tidak membenciku, aku akan merasa rendah diri karenanya. Aku sangat takut. Aku takut suatu hari nanti, jarak antara kita akan menjadi terlalu jauh. Suara Samar Suansin membuat hati Su Fang semakin berat. Ini adalah penderitaan seorang jenius. Pertumbuhan seorang jenius terlalu cepat. Keluarga dan teman-teman mereka tidak dapat mengimbangi langkah mereka. Karena kesenjangan kekuatan, mereka secara bertahap akan menjauh. Kehidupan seorang jenius ditakdirkan untuk menjadi sepi dan sepi. Sebagai keluarga dan teman seorang jenius, mereka juga akan merasakan tekanan yang sama. Tiba-tiba gelombang. Sesosok muncul dari tubuh Su Fang. Dia tidak menyangka Dao Zushi Suan muncul atas kemauannya sendiri. Dao Zushi Suan memandang Suansin sambil tersenyum. Kecepatan pertumbuhan Su Fang di seluruh alam ilahi Jiu Suan. Bahkan jika dia bukan seorang jenius top, dia masih cukup luar biasa. Apakah kamu tidak mencari masalah jika ingin mengikutinya? Ya, tuan. Cepat membungkuk. Su Fang terkejut dan senang. Dia buru-buru mengirim pesan ke Suansin dengan Naschen spiritnya. Dao Zushi Suan tidak akan pernah muncul tanpa alasan. Dia tentu saja punya alasan untuk tiba-tiba muncul sekarang. Mungkin itu adalah kekayaan tertinggi Suansin. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkannya. Suansin buru-buru membungkuk ke Dao Zushi Suan. Dao Zushi Suan menganggup dan berkata, Nak, bakat kultifasimu hanya rata-rata. Jika kamu dapat mencapai level Dao Master di masa depan, itu akan menjadi keberuntungan. Jika kamu ingin mengejar Su Fang, kemungkinan besar kamu punya tidak ada harapan dalam hidup ini. Su Fang mendengar arti kata-kata Dao Zushi Suan. Dia juga berlutut di samping Suansin. Tuan, mohon berikan rahmat ilahi kepada Suansin. Dao Zushi Suan adalah salah satu ahli top di alam ilahi Jiu Suan. Dengan sebuah pikiran, dia dapat menghancurkan dunia yang mendalam, dan dengan sebuah pikiran, dia dapat memberikan kekayaan tertinggi kepada para kultifator. Dengan kekuatannya, secara alami mudah baginya untuk memberikan kekayaan tertinggi kepada Suansin, dan bahkan mengubah nasib Suansin. Dao Zushi Suan terkekeh. Wah, kamu benar-benar licik. Jika Anda ingin saya melimpahkan rahmat ilahi kepada rekan Dao Anda, itu bukan tidak mungkin. Namun, selalu ada syarat bagi saya untuk melakukannya. Su Fang terkejut dan gembira. Tuan, tolong bicara, murid ini akan melakukan yang terbaik. Jika kamu dapat dipilih oleh surga di alam ilahi Jiu Suan ini, dan masuk ke dalam seribu teratas jenius di alam ilahi Jiu Suan, guru tidak hanya akan memulihkan penampilan teman Daomu, aku juga akan melimpahkan rahmat ilahi padanya, membersihkannya, sum-sumnya, dan biarkan dia mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika Anda bisa masuk seratus besar, haha, guru tidak akan ragu menggunakan kekuatan hidup saya untuk mengubah nasibnya. Saya juga akan mengirimnya untuk berkultivasi di bawah bimbingan ahli tiada taraf yang tidak lebih lemah dari guru. Di masa depan, bahkan jika prestasinya di jalur kultivasinya tidak sebaik milikmu, tidak akan terlalu buruk. Kata-kata Dao Zushi Suan menyebabkan mata Su Fang bersinar terang. Jumlah orang jenius di alam ilahi Jiu Suan sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor lembu. Sangat sulit untuk masuk ke dalam seribu teratas. Su Fang bahkan tidak pernah berpikir untuk masuk seratus besar. Hampir mustahil. Kata-kata Dao Zushi Suan memberi Su Fang motivasi yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu lebih sulit daripada manusia yang naik ke surga, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencobanya. Dasar bocah nakal, guru menyuruhmu masuk seribu teratas sebelumnya, tapi kamu masih takut. Nah, demi seorang wanita, kamu rela mempertaruhkan nyawamu, haha. Dao Zushi Suan jelas dalam suasana hati yang baik. Dia tertawa dan menertawakan Su Fang, lalu sosoknya menghilang ke dalam ketiadaan. Jiu Suan pilihan surga, seratus teratas. Mata Su Fang bersinar penuh tekad. Hati Suan Xin juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Pada hari-hari berikutnya, Su Fang menetap dalam formasi waktu dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tingkat atas Dao Lord. Kali ini, dia tidak mengonsum sipil atau benda spiritual. Sebaliknya, ia menggunakan metode yang lebih langsung dan mendominasi untuk meningkatkan budidayanya. Suara mendesing gelombang. Su Fang mengulurkan tangan dan menarik lelaki tua berambut merah di bawah Ye Fei Bai keluar dari tubuhnya. Budidaya pria tua berambut merah ini bahkan lebih kuat dari penguasa dunia mistik. Saat ini, dia telah menjadi Babi Darah, Su Fang. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga, melahapnya. Su Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn. Tato darah berbentuk sulur segera muncul di tubuhnya dari dada ke atas. Kedua tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi tanaman merambat darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanaman merambat darah masuk ke dalam tubuh lelaki tua berambut merah itu, melepaskan benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang meresap ke dalam tubuh lelaki tua itu, Istana Dao, dan tubuh Dharma. Merasa. Tidak hanya vitalitas dan esensi darah lelaki tua berambut merah itu yang dimakan dengan gila-gilaan oleh Heaven Piercing Blood King Finn, tetapi benang darahnya mengalir ke tubuh Su Fang. Pada saat ini, Heaven Piercing Blood King Finn tidak lagi dalam kondisi benih. Itu telah tumbuh menjadi seorang anak kecil. Dari segi kekuatan masih jauh dari tubuh induknya. Itu bahkan tidak sepersepuluh ribu dari kekuatan tubuh induknya. Namun, kemampuan mendominasi Heaven Piercing Blood King Finn kini terlihat. Heaven Piercing Blood King Finn melahap vitalitas dan kultifasi lelaki tua berambut merah itu, menyebabkan vitalitas dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Penggabungan Su Fang dengan Heaven Piercing Blood King Finn juga meningkatkan vitalitas dan kultifasinya pada saat yang bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kecepatan kultifasi Su Fang tidak menakutkan? Tentu saja, hanya mereka yang memiliki Heaven Piercing Blood King Finn yang bisa mengolahnya dengan cara yang mengejutkan. 2816 Alasan mengapa Su Fang berani menggunakan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap kekuatan hidup dan kultifasi mereka yang telah melampaui alam Dao Lord adalah karena dia percaya diri dalam melakukannya. Kemampuan melahap Heaven Piercing Blood King Finn dapat mengubah kultifasi dan kekuatan hidup lelaki tua berambut merah itu menjadi kekuatan dan kekuatan hidupnya sendiri, dan kemudian mentransfernya ke Su Fang. Selain itu, Kitab Suci Tanpa Batas Jiuksuan yang dikembangkan Su Fang adalah misteri anugerah surga yang menyentuh esensi sejati Dao Agung. Hal ini menyebabkan tingkat kultifasi Su Fang melampaui Dao Agung biasa. Oleh karena itu, dia dapat mengontrol dan memurnikan energi yang dia konsumsi. Selain itu, ada batu Giyok Dao Heart yang berwarna-warni. Dao Heart Giyok berwarna-warni milik Su Fang awalnya luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus melunakkan hati daunya dengan buah kehidupan dan kematian reinkarnasi, menyebabkan hati Dao Giyok berwarna-warni menjadi lebih padat dan sulit untuk diguncang. Justru karena alasan inilah Su Fang berani melahap kekuatan hidup dan kultifasi lelaki tua berambut merah itu tanpa terlalu banyak raguan. Setelah satu putaran melahap, aura lelaki tua berambut merah itu jelas menjadi putus asa. Su Fang menyedotnya ke istana Dao dan memasukkan pil ke dalam mulutnya agar dia pulih sendiri. Su Fang tentu saja tidak akan membunuh babi darah, sekuat itu sekaligus. Dia harus meminumnya perlahan dan terus melahapnya setelah membuatnya gemuk. Bagaimanapun, masih ada lebih dari 30 Daolord yang membelenggunya. Jika masing-masing dari mereka melahap sedikit, itu akan cukup bagi Su Fang untuk berkultifasi. Metode Su Fang dalam melahap kekuatan hidup dan kultifasi para kultifator sebenarnya tidak berbeda dengan para kultifator jahat itu. Pada saat ini, hati Dao Su Fang telah ditempa menjadi sangat kejam dan dingin. Terlebih lagi, ini semua adalah bawahan Yefei Bai. Su Fang sama sekali tidak merasa tidak nyaman untuk melahapnya. Saat Su Fang sedang menetap dan berkultifasi, Lau tiba-tiba memanggil dari dalam avatar Dao Surgawi, Su Fang. Hukum, ada apa? Pikiran Su Fang memasuki ruang pohon pembangun di dalam avatar Dao Surgawi. Dia tidak menyangka Xiao Wanting, Sang Kiyu, dan Wei Dao juga ada di sana. Luo dan tiga lainnya telah lama melampaui alam semesta tingkat rendah, dan dengan bantuan sumber dewa dan sumber daya yang disediakan oleh Su Fang, mereka semua berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi kultifator Dao Zen. Lau masih memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memiliki wajah persegi yang berani dan kasar dan mengenakan pakaian berwarna merah darah. Auranya bahkan lebih kuat dari tiga lainnya. Ini terutama karena dia telah menelan sejumlah besar batu jahat darah dan pil jahat darah. Luo berkata, Su Fang, setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk memasuki lembah darah dan berpartisipasi dalam turnamen eliminasi Tian Suan Jiuk Suan. Su Fang dah terkejut, meskipun tidak banyak ahli sejati di babak sistem gugur, kalian baru saja maju. Lembah darah masih sangat berbahaya bagi kalian. Mengapa kalian ingin mengambil risiko? Xiao Wanting, Sang Kiyu, dan Wei Dao semuanya adalah penguasa tertinggi, di alam semesta pancang. Namun, di alam ilahi Jiuk Suan, para Dao Master ini sama remehnya dengan semut. Meskipun dia telah menerobos, dia masih seorang kultifator di level terendah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan para penggarap lainnya di lembah darah? Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Luo menatap Su Fang dan berkata dengan pasti, Su Fang, kami tidak bisa selalu berada di bawah perlindunganmu. Kami adalah kultifator. Jika kami mati, kami harus mati di jalur mengejar Dao Besar Budidaya, bukan di avatar Dao Surgawi Anda. Su Fang mengerti. Kultifator harus menjelajah, mengambil risiko, dan melampaui puncak. Meskipun tidak akan ada bahaya apapun di bawah perlindungan Su Fang, hidup seperti itu sama saja dengan makan dan menunggu kematian. Bagi mereka, ini lebih buruk daripada kematian. Mereka semua ahli di masa lalu, dan mereka semua memiliki harga diri dan martabat masing-masing. Mereka lebih memilih mati secara heroik daripada mengingini dan bersenang-senang di bawah perlindungan Su Fang. Setelah berpikir sebentar, Su Fang menganggup dan berkata, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu. Lao dan tiga lainnya sangat gembira. Su Fang mengeluarkan sejumlah sumber daya dan membagikannya kepada ketiganya, cukup untuk mereka gunakan di lembah darah. Hati-hati, jalan masih panjang. Berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuksuan kali ini terutama untuk mendapatkan pengalaman. Jangan pedulikan peringkat. Jika Anda menghadapi bahaya, aktifkan token seleksi surga kapan saja dan tinggalkan lembah darah. Setelah serangkaian peringatan, Su Fang mengirim Lao dan tiga orang lainnya keluar dari gua kediaman. Kemudian, dia meminta Kin Hem untuk membawa mereka ke kota Daoles untuk menerima token pilihan surga dan memasuki lembah darah untuk mendapatkan pengalaman. Sekitar seratus ribu tahun berlalu dalam formasi waktu dan waktu. Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari formasi waktu dan waktu, tubuhnya penuh dengan lapisan Ki kesengsaraan. Kesengsaraan Ki sangat mengejutkan, itu keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi api kesusahan, membakar dengan liar. Lagi dan lagi, tubuh Su Fang gemetar seolah hancur. Istana Jiuksuan Dao juga terbalik. Di bawah pengaruh yang mengejutkan, kotoran di plasenta merembes keluar dari tubuhnya lapis demi lapis dan terbakar dalam api kesengsaraan, berubah menjadi abu. Kemajuan seorang kultifator adalah proses yang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajah Su Fang. Sebaliknya, ada senyuman di wajahnya dan matanya bersinar karena kegembiraan. Ketika kekuatan kemajuan di tubuhnya menjadi relatif lembut, Su Fang mulai mengendalikannya. Pada saat yang sama, ia mulai menelan pil untuk mempercepat terobosannya. Dengan bantuan pil kuno yang diberikan oleh Dao Zu, Su Fang dengan cepat menyelesaikan terobosannya. Setelah diperiksa lebih dekat, tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Istana Jiuk Suan Dao jelas berukuran dua kali lipat. Komunikasi dan hubungan dengan kekacauan menjadi lebih jelas dan dekat. Tubuh Dharma Suanyang, Tubuh Dharma Takdir Ungu, Tubuh Dharma Suanyang, Tubuh Dharma Dao Surgawi, Tubuh Dharma Jiwa yang baru lahir, dan Tubuh Dharma Iblis Darah semuanya telah mengalami perubahan besar. Bahkan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga telah mengalami transformasi dan auranya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, aura Su Fang, Tubuh Fisik, Istana Dao, dan Tubuh Dharma semuanya telah mencapai tingkat Dao Lord tingkat atas. Aku akhirnya berhasil lolos sebelum kompetisi elit pilihan surgawi Jiuk Suan. Aku telah menjadi Dao Lord tingkat atas. Jika aku berkembang lebih jauh, aku akan bisa menjadi ahli Dao Lord. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia mulai menelan pil kuno dan menggunakan heaven piercing blood king finn untuk menyerap kekuatan dari blood peak untuk menebus kekosongan yang disebabkan oleh kemajuannya. Dia juga mulai mengembangkan sutra tanpa batas Jiuk Suan, teknik Dao mistik yang ekstrim, dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Kiel 11 Kapal pelintas Jiwa Persik terus bergabung dan menguasai segel tangan. 300 tahun kemudian, tubuh Su Fang akhirnya tenang. Namun, dia masih membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi untuk kembali ke puncaknya dan menstabilkan ranah Dao Lord tingkat atasnya. Masih ada banyak waktu. Sebelum akhir babak penyisihan dan dimulainya kompetisi elit, Su Fang percaya bahwa dia bisa mencapai ranah Dao Lord tingkat atas. Saat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan, seluruh kota Daoles berada dalam kegemparan. Nama-nama yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di daftar besar dewa pilihan surgawi di langit di atas kota Daoles. Orang dapat dengan jelas melihat peringkat babak penyisihan. Banyak orang yang menonton daftar ilahi pilihan surgawi setiap saat. Setiap perubahan peringkat akan menimbulkan gelombang keterkejutan dan seruan. Faktanya, sebagian besar jenius sejati tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan karena mereka menyandang gelar jenderal surgawi pembantaian berdarah. Oleh karena itu, nama-nama yang muncul dalam daftar ilahi pilihan surgawi tidak memiliki banyak arti. Namun, bagi para kultifator biasa, itu sangat penting. Semua kultifator yang berpartisipasi dalam daftar ilahi pilihan surgawi jiuksuan tahu betul bahwa hanya sedikit yang bisa memasuki final lembah darah. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memasuki alam mistik menengah dan berpartisipasi dalam kompetisi secara keseluruhan. Tujuan mereka memasuki lembah darah adalah untuk dicantumkan dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Sekalipun hanya sementara, mereka akan puas dan tidak akan sia-sia berpartisipasi dalam pertemuan milenium ini. Jika mereka bisa dipilih oleh kekuatan besar, niscaya mereka akan sangat beruntung. Ada puluhan juta pembudidaya yang berpartisipasi dalam babak penyisihan di lembah darah. Daftar ilahi pilihan surgawi hanya menampilkan seratus ribu kultifator teratas. Di tengah babak penyisihan, peringkat secara bertahap stabil. Satu nama tetap berada di urutan teratas daftar. Kamu Feibai. Dia seperti matahari yang terik, menyilaukan dan menarik perhatian. Tidak ada yang bisa menyembunyikan ketajamannya. Banyak orang memandangnya. Semua orang bertanya tentang Ye Feibai. Di dalam lembah darah. Di lembah yang panjang dan sempit, seorang pemuda berjubah putih menaiki pedang kayu persik dan perlahan terbang melintasi lembah. Belenggu spasial di lembah darah sangat mengejutkan. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ia memiliki kemampuan untuk menyerang hati daftar seorang kultifator dan memengaruhi roh primordial seseorang. Seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh dan aura membunuh yang mengerikan, menyebabkan orang menjadi gila. Selain itu, selain para pembudidaya yang berpartisipasi dalam babak penyisihan, ada banyak monster darah di lembah darah. Bahkan para pembudidaya yang telah melampaui belenggu lembah darah dan memiliki kemampuan terbang jarang berani terbang dalam waktu yang lama. Fakta bahwa pemuda berjubah putih ini berani menerbangkan pedangnya dengan begitu tidak bermoral menunjukkan kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Orang ini adalah Yefeibai, yang saat ini berada di puncak daftar ilahi pilihan surgawi. Babak penyisihan lembah darah wilayah ilahi Suantimur terlalu membosankan. Para kultifator yang mirip semut itu bahkan tidak punya hak untuk memberi makan pedang kayu persik ilahi. Yefeibai tampak bosan. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di babak penyisihan yang bisa menghentikan ketajamannya. Tentu saja itu sangat membosankan. Hem, di langit di atas lembah, Yefeibai tiba-tiba mengangkat alisnya. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman menghina. Sekelompok peserta seperti tikus. Mereka bersembunyi dengan baik. Kemudian, Yefeibai menaiki pedang terbangnya dan turun dari langit, langsung menuju ke kedalaman lembah. Itu Yefeibai dari alam mendalam tengah. Lari. Lebih dari sepuluh petani terbang keluar dari lembah dan melarikan diri ke segala arah. Membelanjakan. Cahaya pedang berwarna merah persik menyapu pedang di bawah kaki Yefeibai. Cahaya pedang itu sangat aneh. Itu tersapu dengan suara siulan, seolah-olah ada banyak hantu ganas yang menangis. Ketika para penggarap mendengar suara siulan, hati dao mereka segera terguncang. Jiwa asal mereka sebenarnya akan segera keluar dari tubuh mereka. Suara mendesing gelombang. Cahaya pedang menyapu tiga penggarap dan langsung menelan jiwa asal mereka. Namun, tubuh mereka masih utuh. Mereka terjatuh ke tanah dan tewas di tempat. Lepaskan aku. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Ketika para penggarap lainnya melihat ini, mereka berhenti berlari dan mengakui kekalahan pada Yefeibai. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan token pilihan surgawi dan ingin mengaktifkannya untuk meninggalkan lembah darah. Namun, ketika cahaya pedang melintas, lebih dari sepuluh sosok terbang keluar dari tubuh para pembudidaya. Mereka terbungkus oleh cahaya pedang dan terbang kembali ke pedang kayu persik ilahi di bawah kaki Yefeibai. Aura pedang kayu persik mistik menjadi lebih kuat. Suan Bao ini sebenarnya bisa secara langsung memanen jiwa asal para kultifator. Selain itu, ia dapat menggunakan jiwa para penggarap untuk terus memperkuat dirinya. 2817 Sepuluh tahun sebelum akhir babak penyisihan, Sufang keluar dari gua, meninggalkan kota Udao, dan menuju kehampaan. Dia mengeluarkan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan mengaktifkannya. Itu berubah menjadi kapal harta karun besar yang melayang di kehampaan. Sufang memasuki kapal berharga itu, lalu dia menempatkan lelaki tua berambut merah dan 30 lebih daulor di bawah komando Yefeibai di dalam ruang di dalam formasi. Di sisi lain, dia sedang duduk bersila dalam formasi, seolah-olah sedang dibelenggu. Setelah melakukan semua ini, Sufang mulai menunggu dengan tenang sampai keluarnya lembah darah. Sufang menutup matanya, saat dia tiba-tiba membuka matanya, 10 tahun telah berlalu. Dia melihat melalui penghalang kapal penyeberangan langit jiwa persik dan melihat gulungan besar mengambang di langit di atas kota Udao. Melihat nama Yefeibai yang bersinar di gulungan itu, Sufang menunjukkan ekspresi mengejek. Tempat pertama di babak penyisihan. Haha, Yefeibai, Yefeibai, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika kamu keluar dari lembah darah dengan penuh semangat dan mengetahui bahwa Raja Kelas Suan Bao ada di tanganku dan semua milikmu bawahanku telah ditekan olehku. Mata Sufang menatap daftar ilahi terpilih. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan berkembang dengan cahaya yang aneh. Hukum. Dia tidak menyangka akan menemukan nama Lau di posisi ke-3.000 dalam daftar ilahi terpilih. Dengan kekuatan Lau, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mendapatkan peringkat seperti itu di antara begitu banyak kultifator. Meskipun Lau lahir di alam semesta pancang, dia adalah ras pembunuh yang lahir dari darah. Lingkungan lembah darah tepat untuknya. Apalagi bakat Lau luar biasa. Tak aneh kalau dia bisa mendapatkan peringkat seperti itu di babak penyisihan. Sufang sangat senang melihat pencapaian Lau yang luar biasa. Di antara para kultifator yang lahir di alam semesta pancang, kecuali Suwan Zen dan Misteri, hanya hukum yang memiliki pencapaian paling luar biasa di masa depan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior Suwan Zen dan Misteri sekarang. Mungkin aku bisa bertemu mereka di daftar ilahi pilihan Jiuk Suan ini. Sufang senang atas pencapaian Lau dan memikirkan Suwan Zen dan Misteri. Dia terus mencari di daftar dewa terpilih. Segera, Sufang menemukan banyak nama yang dikenalnya. Mereka semua ahli di bawah Sufang. Saat babak penyisihan dimulai, Sufang juga mengizinkan mereka memasuki lembah darah sebagai bentuk pelatihan. Seperti Qin Heng, Wu Meng, dan lainnya, Sufang juga berencana untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi elit. Mereka ingin menggunakan Jiuk Suan Tian Suan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan bawahan yang mengikuti kompetisi sistem gugur ini tidaklah buruk. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka berhasil masuk 100 ribu teratas, yang membuat Sufang merasa cukup bersyukur. Setelah itu, Sufang menemukan nama Xiao Wanting di daftar dewa terpilih. Dia berada di peringkat 90 ribu. Dengan kekuatannya, sungguh luar biasa baginya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Namun Sufang tidak menemukan nama Sang Kiyu dan Wei Dao. Jelas sekali, mereka tidak berhasil masuk 100 ribu besar. Sufang tidak terkejut karena mereka tidak bisa mengikuti kompetisi elit. Dia hanya khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka berdua di lembah darah dan mereka akan dibunuh oleh peserta lainnya. Bas gelombang kil 11 Sebuah ruang di luar pesawat penyeberangan langit jiwa persik tiba-tiba bergetar. Yefeibai, kamu akhirnya keluar. Hati Sufang dipenuhi dengan aura yang ganas. Sinar cahaya merah memancar keluar dari angkasa dan berubah menjadi sebuah pintu. Seorang pria muda berpakaian putih melompat keluar dari sana. Itu adalah Yefeibai. Yefeibai menenangkan dirinya dan melihat daftar dewa terpilih di langit di atas kota Udao. Melihat namanya tergantung di bagian atas daftar, matanya dipenuhi rasa bangga. Ini hanya kompetisi sistem gugur, bukan apa-apa. Dalam kompetisi elit dan kompetisi final, saya ingin nama saya disegani oleh para kultifator Dong Suan. Jika puncak kompetisi final alam ilahi Suan Timur adalah milik saya, Yefeibai, saya bertanya-tanya bagaimana perasaan para penggarap alam ilahi Suan Timur. Yefeibai tersenyum mendominasi, aura penghinaan terhadap dunia muncul secara spontan. Kemudian, dia melihat ke arah pesawat penyeberangan langit Jiwa Persik. Mereka tahu bahwa Tuan Muda ini akan meninggalkan lembah hari ini tetapi tidak ada yang datang menyambutku. Sepertinya aku sudah terlalu lama meninggalkan Suan Tengah. Para bawahan ini telah melupakan aturan ketat keluarga Ye. Melihat tetua berambut merah dan yang lainnya sedang menunggunya, Yefeibai mengangkat alisnya dan matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Dia kemudian memproyeksikan indranya dan menemukan bahwa tetua berambut merah dan bawahannya sebenarnya berada di dalam pesawat penyeberangan langit Jiwa Persik, mabuk seperti lumpur, seolah-olah mereka sedang mabuk. Yefeibai sangat marah. Sialan! Tuan Muda ini sedang bertarung di lembah darah dan mereka berani bertindak begitu ceroboh dan mengabaikan Tuan Muda ini. Mereka semua pantas mati. Yefeibai kemudian menemukan Sufang dan amarahnya langsung lenyap. Dia terbang menuju Pich Sol Sky Crossing Airship dengan rasa terkejut dan gembira. Melihat bahwa dia akan memasuki pesawat penyeberangan langit Jiwa Persik, Sufang kemudian dapat menggunakan kekuatan kerajaan Suan Bao untuk membelenggu Yefeibai dan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Sedikit yang dia tahu. Yefeibai tiba-tiba berhenti. Tidak, ada yang tidak beres. Pesawat penyeberangan langit Jiwa Persik terasa sangat asing bagiku, seolah-olah itu bukan lagi Suan Baoku. Dia memang seorang jenius dari salah satu dari lima suku Dewa Song Suan. Meskipun Yefeibai mendominasi dan sombong, dia jelas bukan orang idiot. Sebaliknya, dia sangat cerdik dan segera menemukan petunjuknya. Pada saat ini, tawa dingin Sufang datang dari dalam Pich Sol Sky Crossing Airship. Yefeibai, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui jebakanku. Sufang, kamu tidak dibelenggu. Mata Yefeibai dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Sufang tidak dibelenggu dan bawahannya tidak terlalu mabuk. Mereka dibelenggu oleh Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apakah kamu sangat kecewa? Sufang keluar dari formasi dan mengejek Yefeibai. Yefeibai dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan kembali tenang. Ia menganggup dan berkata, mengesankan. Memang benar seorang jenius tiada taraf yang mampu menghentikan invasi Dong Suan. Tuan muda ini harus mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, serahkan naga dewa yang telah kau belenggu dan pulihkan wajah rekan Daoku. Aku akan membiarkan kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Yefeibai berkata dengan dominan, Tuan muda ini telah menekan naga ilahi Anda dan berencana menggunakannya sebagai tunggangan. Tuan muda ini tidak pernah memiliki kebiasaan menyerahkan barang-barang yang ada di tangan Tuan muda ini. Adapun partner Daomu, dia telah terkena Blackwood Palem milik Tuan muda ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tak hanya wajahnya, seluruh tubuhnya akan terkikis oleh kekuatan Blackwood Palem. Jika demikian, maka aku hanya bisa membunuhmu. Yefeibai tidak dapat memulihkan wajah Suansin. Sufang tidak terlalu kecewa. Itu karena si Suanda Uzu telah berjanji sebelumnya. Sufang tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Apakah menurutmu semut sepertimu bisa membunuh Tuan muda ini? Yefeibai mendengus pada Sufang. Dalam hal basis budidaya, dia satu level lebih tinggi dari Sufang. Dari segi latar belakang, dia berasal dari lima suku dewa di wilayah ilahi mendalam pusat. Dia memiliki keterampilan luar biasa dan Suan Bao. Tentu saja, dia bisa meremehkan Sufang. Yefeibai melambaikan tangannya dan menyapu selusin rune berbentuk daun persik. Mereka hancur satu demi satu dan berubah menjadi sosok yang tinggi dan kokoh. Aura mereka telah mencapai puncak daulor tingkat atas. Tuan muda ini ingin melihat metode apa yang Anda gunakan untuk menekan begitu banyak bawahan Tuan muda ini. Saya akan membiarkan Anda merasakan prajurit boneka persik Tuan muda ini. Yefeibai menunjuk ke arah Sufang. Selusin boneka meledak dengan auranya dan menyerang Sufang. Kamu punya rune. Apa menurutmu aku tidak punya? Lagi pula, aku punya lebih banyak rune daripada kamu. Sufang mendengus dengan dominan. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari seratus rune muncul. Dengan pikiran, rune itu hancur dan berubah menjadi susunan mengejutkan yang menyelimuti selusin boneka. Semua rune ini adalah rune arrai. Terlebih lagi, itu bukanlah rune arrai biasa. Itu adalah rune arrai tingkat tiga. Lebih dari seratus rune arrai meledak dan membentuk arrai besar yang membelenggu selusin boneka. Aura ilahi susunan agung itu menyapu terus-menerus dan terus-menerus menghabiskan energi boneka-bonekanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, energi boneka tersebut benar-benar habis oleh susunannya. Mereka berubah menjadi daun persik dan akhirnya dibunuh oleh barisan. Ekspresi Yefeibai tidak berubah. Dia membalik tangan kanannya dan lubang buah persik hijau muncul di telapak tangannya. Kemudian, Yefeibai melepaskan seutas kesadarannya dan menggabungkannya dengan biji persik. Lubang buah persik itu terbang keluar dan retak hingga terbuka. Itu memancarkan aura vitalitas yang mengejutkan, dan sebatang pohon persik tumbuh dengan cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pohon persik tumbuh dengan pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, ia telah tumbuh menjadi pohon mengjulang tinggi yang menutupi langit dan matahari. Itu membentuk ruang yang menyelimuti Sufang. Namun, semuanya belum berakhir. Di pohon persik besar, bunga persik merah muda bermekaran dengan cepat. Seluruh dunia dipenuhi dengan keharuman bunga persik. Sufang merasakan kesadaran roh primordialnya menjadi kabur. Dia akan kehilangan dirinya di dunia kayu persik ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bunga persik yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari pohon persik, berkibar tertiup angin. Saat bunga persik melayang turun, mereka berubah menjadi wanita cantik. Tubuh mereka ditutupi ke rudung tipis. Tubuh mereka yang sangat indah terlihat samar-samar. Mereka sangat memikat dan membuat darah seseorang mendidih. Namun, dalam pemandangan indah ini, terdapat bahaya yang sangat besar. Hal ini menyebabkan Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan Tian Ji dan Rune Tian Yan Suan Jizen berkedip dengan cepat di istana Jiuk Suan Dao milik Sufang. Kesadaran roh primordial Sufang yang hilang tanpa sadar terbangun dalam sekejap. Dia langsung berkeringat dingin. Satu demi satu, para wanita itu mengeluarkan tawa memesona saat mereka memutar tubuh mereka dan berkumpul dari segala arah. Ye Fei Bai dengan santai tersenyum. Alam ilusi dewa persik miliku bahkan dapat menyebabkan Rilem Lor kehilangan kesadarannya. Pada akhirnya, energi yang primordialnya akan tersedot hingga kering. Sufang, menggunakan energi yang primordialmu di alam ilusi dewa persik miliku bisa dianggap sebagai kematian yang murah untukmu. Tiba-tiba gelombang. Tinju ilahi pemusnahan kehidupan yang mutlak. Sufang mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian meninju. Ledakan. Pukulan ini berisi pikiran Sufang dan Yang Dao Aura tertinggi. Hal ini menimbulkan angin kencang yang berubah menjadi pusaran air yang bersiul saat menyapu ke segala arah. Saat pusaran air absolut yang berputar, ilusi keindahan di sekitarnya langsung hancur. Mereka berubah menjadi bunga persik dan kemudian runtuh menjadi ketiadaan. 2818 Tinju pemusnahan kehidupan Yang Yang baru digenggam Sufang begitu mendominasi hingga benar-benar mematahkan ilusi Ye Fei Bai dengan satu pukulan. Mata Ye Fei Bai yang awalnya menghina akhirnya berubah menjadi serius. Bagaimanapun, Ye Fei Bai berasal dari salah satu dari lima klan dewa besar di domen dewa mendalam pusat, klan dewa budidaya sejati. Dia telah melihat kemampuan ilahi Sufang yang luar biasa hanya dengan sekali pandang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang kultifator biasa. Segera, dia berhenti memandang rendah Sufang. Tidak ada kejeniusan yang bisa diremehkan. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan suan bau tertinggi. Pedang kayu misterius dewa persik. Ye Fei Bai mengaktifkan pedang kayu misterius dewa persik. Cahaya pedang merah muda menyapu, mengeluarkan suara siulan yang aneh. Seolah-olah ada banyak hantu yang menangis. Mendengar suara pedang aneh ini, Sufang merasakan hati Dao Kei Yu bergetar. Asal usul jiwanya hampir keluar dari tubuhnya. Suan Bao yang sangat kuat. Ia benar-benar dapat melahap asal mula jiwaku. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika. Dia buru-buru mengaktifkan Dao Heart Kei Yu dan melepaskan cahaya tujuh warna, akhirnya menstabilkan Dao Heartnya. Di dalam istana Jiu Suan Dao, rune dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan juga melonjak. Aura itu menyapu kekuatan yang terkandung dalam suara pedang, dan jiwa yang hampir keluar dari tubuhnya kembali normal. Astaga! Cahaya pedang menyapu Sufang dalam sekejap dan menelan Sufang dalam sekejap. Tubuh fisik dan tubuh Dharma Sufang masih utuh, tetapi dia merasakan kekuatan yang sangat aneh yang ingin mencabut jiwanya dari tubuhnya. Suan Bao yang sangat kuat, aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asku. Guntur Takdir Menghadapi serangan jiwa yang begitu mengejutkan, Sufang tidak ragu-ragu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan, Guntur Takdir Saat Rune Dao melonjak, suara Guntur yang halus bergema di dalam istana Jiuk Suan Dao. Kekuatan pemakan jiwa pedang kayu misterius Dewa Persik yang telah menyerang tubuh Sufang langsung hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, kekuatan Thunder of Destiny tidak berkurang. Ia menyapu keluar dari dalam istana Dao dan mengikuti pedang ki menuju pedang kayu misterius Dewa Persik dan Yefei Bai. Bas dengungan-dengungan Pedang kayu mendalam Dewa Persik merasakan kekuatan menakjubkan dari petir Takdir dan segera mulai bergetar hebat. Serangkaian proyeksi humanoid muncul dari dalam. Mereka adalah esensi jiwa dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditelannya. Siapa? Siapa? Lightning of Destiny memiliki kekuatan untuk melenyapkan segalanya, dan itu seperti angin kencang yang menyapu dedaunan yang berguguran. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Retakan Retakan muncul di pedang kayu mistik Dewa Persik sebelum akhirnya hancur. Kekuatan sisa dari Lightning of Destiny tidak berkurang. Mengikuti karma takdir, itu meledak ke arah Yefei Bai. Kemampuan ilahi takdir tertinggi dari tahap takdir. Pedang kayu misterius Dewa Persik dihancurkan oleh Guntur Takdir. Yefei Bai juga memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia merasakan ancaman fatal dari takdir, dan cahaya sucinya langsung berubah. Penggantian Buah Plum dengan Buah Persik Saat Yefei Bai hendak dibunuh oleh Guntur Takdir, sebuah bayangan terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi tubuh manusia yang memiliki penampilan dan aura takdir yang sama persis dengannya. Adapun tubuh aslinya, dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Ledakan Kekuatan Lightning of Destiny meledak ke tubuh Yefei Bai, dan tubuh itu hancur lapis demi lapis. Pada akhirnya berubah menjadi tumpukan abu dan berserakan di kehampaan. Dia sebenarnya memiliki kemampuan ilahi yang memungkinkan klonnya menggantikan tubuh aslinya untuk menghasilkan kekuatan teknik penyusutan kehidupan. Berbagai kemampuan ilahi yang kuat dari alam ilahi Jiuksuan memang tidak ada habisnya. Siapa yang mengira Yefei Bai bisa melarikan diri? Hal ini membuat Su Fang sangat terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Yefei Bai. Tak satupun dari murid jenius dari vaksi kuat ini yang sederhana. Mereka memiliki segala macam kemampuan surgawi dan Suan Bao yang kuat. Anggaplah dirimu beruntung karena aku membiarkanmu melarikan diri kali ini. Lain kali kita bertemu, mari kita lihat alat penyelamat hidup seperti apa yang kamu miliki. Su Fang mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kapal penyeberangan langit jiwa persik dengan cepat menyusut dan tersedot ke dalam istana dao miliknya. Kemudian, dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap vitalitas dan darah lelaki tua berambut merah itu. Kemudian, ia meresap ke dalam tubuhnya untuk segera memulihkan vitalitas yang dikonsumsi oleh teknik penyusutan kehidupan. Rambut putih di pelipisnya berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Auranya yang layu juga pulih dengan cepat. Berkat Heaven Piercing Blood King Finn dan Blood Picks, itulah Su Fang tidak perlu terlalu khawatir dalam menggunakan teknik penyusutan kehidupan seperti sebelumnya. Dragon leluhur masih berada di tangan Ye Fei Bai. Wajah Suansin hancur dan bawahannya terbunuh. Aku harus membalaskan dendam mereka. Huff. Ye Fei Bai itu pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi elit. Pada saat itu, aku akan menyelesaikan skor dengan dia di lembah darah. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Dia tidak bisa merasakan aura Ye Fei Bai. Dia tidak tahu kemana Ye Fei Bai melarikan diri. Dia hanya bisa menyerah untuk mengejarnya. Kemudian, Su Fang menggunakan teknik Burning Light Escape dan terbang langsung ke kota tanpa dao. Lebih dari dua jam setelah Su Fang pergi, daun persik tiba-tiba muncul dari kehampaan. Itu berubah menjadi rune dan terbakar menjadi abu dengan desisan. Kemudian, sosok Ye Fei Bai muncul. Itu semua berkat jimat kamufla sesatu daun ini. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Mata Ye Fei Bai berkilat ketakutan. Ternyata dia tidak lari jauh. Dia menggunakan jimat itu untuk menyembunyikan sosok dan auranya. Dia bersembunyi di kejauhan. Bahkan Su Fang tidak menemukan keberadaannya. Ye Fei Bai adalah seorang jenius dari klan Ye di wilayah ilahi mendalam pusat. Dia memiliki kemampuan luar biasa, Su Wan Bao, dan jimat. Sungguh luar biasa. Su Fang, aku bersumpah jika aku tidak membunuhmu. Aku bukan manusia. Memikirkan kekalahan kali ini, Ye Fei Bai mengertakkan gigi. Wajah tampannya penuh kebencian. Kerugian Ye Fei Bai kali ini sangat besar. Selain harta karun gelap tingkat raja seperti kapal pelintas langit jiwa Persik, ada lebih dari 30 ahli lainnya. Selain itu, bahkan ada seorang ahli tangguh yang melampaui alam daulor di antara mereka. Dia juga kehilangan pedang kayu misterius dewa Persik, Su Wan Bao yang kuat, dan jimat kamufla sesatu daun. Menggunakan teknik mayat Persik pengganti plum juga menyebabkan vitalitas Ye Fei Bai rusak parah. Kehilangan begitu banyak harta dan luka-lukanya tidaklah ringan. Ye Fei Bai belum pernah menderita kerugian sebesar ini sejak lahir. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah menenangkan diri dan berpikir, Ye Fei Bai tiba-tiba mengeluarkan jimat. Dari jimat itu, suara Dong Suan Jun terdengar, Selamat, Tuan Mudaye, karena telah mencapai puncak daftar ilahi pilihan surgawi. Selamat. Alis Ye Fei Bai yang seperti pedang langsung terangkat karena marah, Dong Suan Jun, apakah kamu sengaja mengejeku? Dong Suan Jun buru-buru meminta maaf, itu salah bicara. Tuan Mudaye, tolong jangan salahkan saya. Dengan kekuatan Tuan Mudaye, mengapa Anda peduli dengan puncak babak penyisihan? Ye Fei Bai berteriak, Dong Suan Jun, aku ingin kamu memikirkan cara untuk menghadapi Su Fang. Cabut uratnya, kuliti dia hidup-hidup, dan musnahkan seluruh klannya. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan amarahku. Baru sekarang Dong Suan Jun menyadari bahwa Ye Fei Bai marah karena menderita kerugian besar di tangan Su Fang. Sanjungannya barusan telah tepat sasaran. Tuan Mudaye, tubuh pedang lima elemenku juga dihancurkan oleh Su Fang. Keduanya berada di perahu yang sama. Orang ini sombong sekali. Dia menghancurkan Dharma Kayamu. Apakah Heaven Pavilion tidak membela Anda? Suara Dong Suan Jun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, membela ku. Bukan saja Tuo Kianji tidak menghukum Su Fang, dia bahkan menghukumku. Ye Fei Bai terkejut dan tertegun, Tuan Mudaye, jangan khawatir. Ketika kompetisi elit dimulai, saya tidak hanya akan membunuh Su Fang di lembah darah, saya juga akan sepenuhnya menghancurkan kota surga persegi yang ia bangun di hutan belantara yang terlantar di surga. Vitalitasku terluka sekarang. Kapal penyeberangan langit jiwa persik juga dibawa pergi oleh Su Fang. Aku tidak punya bawahan, jadi sulit bagiku untuk kembali ke Misteri Tengah. Aku hanya bisa melewati lembah darah. Selama babat terakhir, saya akan kembali langsung dari lembah darah ke tempat latihan Misteri Tengah. Di kompetisi elit, Anda harus mencoba membantu saya. Ini hanya masalah kecil. Serahkan padaku. Kota tanpa dao. Siluet diangkut keluar dari lembah darah. Para tetua dan anggota keluarga yang telah menunggu di luar segera mengepung mereka. Mereka yang bisa masuk ke dalam daftar ilahi pilihan surgawi secara alami sangat gembira. Mereka dikelilingi oleh orang yang lebih tua dan anggota keluarga sebagai subjek yang berjasa. Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam daftar ilahi pilihan surgawi merasa sedih. Bahkan orang tua dan anggota keluarga mereka pun ikut menghela nafas. Ada yang menghibur dan ada yang menegur. Ada juga banyak kultifator yang kehilangan nyawanya di lembah darah dan tidak pernah muncul lagi. Anggota keluarga mereka yang menunggu di luar tentu saja merasa hancur. Ada lebih banyak orang yang memperhatikan daftar ilahi pilihan surgawi di udara dan mendiskusikannya. Yefei Bai, tempat pertama. Saya mendengar bahwa Yefei Bai adalah seorang jenius dari Misteri Tengah. Saya tidak menyangka bahwa daftar ilahi pilihan surgawi jiuk suan kami akan diambil oleh seorang jenius Misteri Tengah. Ini hanya babak penyisihan. Banyak jenius dong suan kita tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan. Itu sebabnya Yefei Bai menempati posisi pertama. Benar, juara kompetisi elit pasti akan berubah. Itu belum tentu benar. Kudengar Yefei Bai berasal dari klan Ye, salah satu dari lima suku dewa Misteri Tengah. Tidak banyak orang jenius di wilayah ilahi dong suan yang bisa mengalahkannya. Banyak pembudidaya dong suan tidak yakin ketika mengetahui latar belakang Yefei Bai. Bagaimana para kultifator yang kagum pada Yefei Bai bisa tahu bahwa dia telah menderita kerugian besar di tangan Su Fang saat dia meninggalkan lembah darah. Dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dia bisa tetap menjadi juara babak penyisihan? Selamat, Luo. Lebih dari tiga ribu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka teman Tuhan juga begitu luar biasa. Qin Heng segera mendatangi Luo dan memberi selamat kepadanya dengan keras ketika dia keluar dari lembah darah. Melihat namanya di daftar dewa pilihan surgawi, Luo juga sangat gembira dan bersemangat. Xiao Wanting juga terdaftar dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Meski peringkatnya berada di bawah, itu sudah cukup membuktikan kekuatannya. Sang Kiyu dan Wei Dao tidak melakukannya dengan baik. Wei Dao hampir kehilangan nyawanya di lembah darah. Untungnya, dia telah mengaktifkan medali pilihan surgawi dan melarikan diri dari lembah terlebih dahulu. Namun, keduanya tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, mereka baru saja naik ke ranah True Dao dan berpartisipasi dalam babak penyisihan untuk mendapatkan pengalaman. Mereka tidak menyangka bisa lolos babak penyisihan pada awalnya. Saat beberapa dari mereka berdiskusi dengan penuh semangat, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar, itu dia. Dia mengejarku di lembah darah dan memaksaku mengaktifkan medali pilihan surgawi untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku akan terdaftar di medali pilihan surgawi. Daftar ilahi terpilih. Semua orang menoleh. Seorang pria muda berjubah mewah menunjuk ke arah Luo dan berteriak dengan marah. Di samping pemuda itu ada seorang pria parubaya bermartabat yang menatap Luo dengan marah. 2.819 Apa, kamu ingin mencari masalah dengan temanku? Cahaya ilahi kin heng menyapu pria parubaya yang bermartabat dan menyadari bahwa orang ini hanyalah seorang daumas terbiasa, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Pria parubaya yang bermartabat itu awalnya datang secara agresif untuk melampiaskan amarahnya pada Luo, tetapi siapa yang tahu bahwa Luo sebenarnya memiliki daumas tertingkat atas di sisinya, sehingga kesombongannya yang mengerikan langsung lenyap. Pria parubaya yang bermartabat itu menularkan jiwanya kepada pemuda itu. Tuan Mudayan, mengapa kita tidak membiarkannya saja kali ini? Biarkan saja. Seleksi surga Jiuksuan ini adalah kesempatan bagi klan kita untuk bangkit kembali, tetapi hal itu diputus oleh penggarap jahat dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Pemuda berjubah mewah masih menolak untuk melepaskannya, dan dia mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan jiwanya. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo dan berkata sambil mengertakan gigi, Tunggu saja, saat ahli dari klan ku tiba, kamu akan mendapat masalah. Luo tersenyum dingin dan tetap di tempatnya. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Saat ini, mereka berada di alun-alun di luar asosiasi pedagang, dan ada lautan manusia. Ketika mereka melihat konflik akan meletus di sini, mereka segera mengepung mereka di tengah. Setelah 15 menit, lebih dari selusin petani bergegas, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Anehnya, dia adalah seorang ahli yang melampaui ranah Daumaster. Pemuda itu langsung menjadi sombong, dan dia berteriak dengan dominan pada Luo Yixi. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Huff, kamu berani memotong masa depanku. Saya akan menghancurkan jalur kultifasi anda. Luo, Qin Heng, dan yang lainnya berdiri teguh. Qin Heng tersenyum dingin dan berkata, Kota Daoles ini bukanlah tempat di mana kalian semua bisa menjadi sombong. Bahkan jika kalian adalah penguasa dunia yang mendalam, kalian juga harus dengan patuh menyelipkan ekor kalian di antara kedua kaki kalian dan bersikap. Para pembudidaya ini jelas berasal dari keluarga budidaya di dunia yang mendalam, dan kekuatan mereka secara keseluruhan agak luar biasa. Namun, di wilayah terpencil yang tertinggal surga ini, bahkan Master Sekte Daoles tidak berani melakukan apapun pada Qin Heng dan yang lainnya, jadi mereka tentu saja tidak takut. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang agung, kamu benar-benar bicara besar. Pemuda itu menunjukkan senyuman yang mendominasi. Aku akan menjadi sombong hari ini. Tahukah kamu siapa kami? Qin Heng mengungkapkan ekspresi mengejek, mungkinkah kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya dari pavilion surga mendalam timur. Pemuda itu berteriak dengan arogan, Huh, meskipun aku bukan seorang jenius dari pavilion surga, bahkan para murid pavilion surga pun tidak berani menjadi sombong di depanku. Kakak iparku adalah Su Fang. Ah, Su Fang, apakah kakak iparmu? Sekarang giliran Luo, Qin Heng dan yang lainnya yang tercengang. Kapan Su Fang punya saudara ipar seperti itu? Suara mendesing gelombang. Para penggarap di sekitarnya membuat keributan, dan cara mereka memandang pemuda dan penggarap lainnya langsung berubah. Melihat ekspresi Luo, Qin Heng, dan yang lainnya, serta ekspresi orang-orang di sekitarnya, pemuda itu menjadi semakin senang. Bahkan lelaki tua berambut putih dengan kekuatan luar biasa pun mengelus janggut putihnya saat matanya berkedip bangga. Yang lain membusungkan dada, tampak bangga dan gembira. Seorang wanita berpakaian merah di samping lelaki tua berambut putih itu wajahnya memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pemuda itu berkata dengan bangga, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, bukan. Kakak iparku adalah Su Fang. Dia menghentikan suku asing menyerang Dong Suan dan menyelamatkan umat manusia Dong Suan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu membandingkannya dengan saudara iparku? Berlututlah dan akui kesalahanmu, lalu hancurkan istana Daomu sendiri. Kalau begitu, tuan muda ini akan mengampuni hidupmu. Kin Heng tidak berani gegabuh. Matanya serius saat dia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, Bolehkah aku bertanya dari dunia mistis mana tuanku berasal? Mengapa kamu menikah dengan seseorang dari Su Fang Da? Lelaki tua berambut putih itu mengelus janggut putihnya dan berkata, Kami dari dunia mistik Huoluo, suku Pang dari dunia mistik Huoluo. Nenek moyang ini adalah nenek moyang suku Pang. Menunjuk wanita berpakaian merah di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi bangga dan melanjutkan, ketika Su Fang pertama kali datang ke domen ilahi mendalam timur dari alam semesta tingkat rendah, dia tinggal di suku Pang selama-alama dan mengembangkan perasaan terhadap putri berharga suku kami, Pang Yu. Meskipun mereka tidak menjadi sahabat Dao, mereka berkultivasi bersama. Wanita berpakaian merah itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Luo, Qin Heng, Xiao Wanting, dan yang lainnya saling memandang. Pemuda itu berteriak dengan dingin, Karena kamu tahu siapa kami, mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Apakah kamu ingin tuan muda ini mengundang saudara iparku, Su Fang? Huff, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matinya. Tiba-tiba gelombang. Suara Su Fang yang agak tak berdaya terdengar, Kapan Su Fang ku menjadi saudara iparmu? Begitu dia selesai berbicara, Su Fang terbang dan mendarat di depan Qin Heng. Salam, Tuan. Qin Heng terkejut dan senang saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Su Fang, ini benar-benar Su Fang. Banyak pembudidaya di sekitarnya mengenali Su Fang dan segera berseru, menyebabkan keributan di kerumunan. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh kegembiraan, seolah merupakan suatu kehormatan besar bisa melihat Su Fang dengan mata kepala sendiri. Pria tua berambut putih, wanita berpakaian merah, dan anggota suku Pang lainnya semuanya tercengang dan berubah menjadi patung es. Wajah bangga dan arogan pemuda itu benar-benar membeku di wajahnya. Luo berkata sambil tersenyum, Su Fang, aku tidak menyangka kamu begitu berbelas kasihan. Kamu hampir membuatku lumpuh. Su Fang terdiam. Melihat lelaki tua berambut putih itu, Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, leluhur tua suku Pang. Batuk, batuk, batuk. Orang tua berambut putih itu terbatuk berulang kali, dan wajah lamanya langsung memerah. Orang tua berambut putih ini adalah nenek moyang suku Pang. Wanita berpakaian merah itu adalah nona Pang Yu. Su Fang memandang nona Pang Yu dan terkekeh. Nona Pang Yu, apakah kita berkultivasi ganda di dunia mistik jaring api? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Astaga! Wajah cantik wanita bertubuh besar itu seketika berubah menjadi lebih merah dari pakaian yang dikenakannya. Su Fang memandang pemuda dari suku Pang. Kamu adalah tuan muda dari suku Pang. Di masa lalu, tuan muda suku Pang, Pang Yan, telah mencoba untuk menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim di ruang internal hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Pada akhirnya, dia memicu teknik penyusutan kehidupan di hati Dao dan langsung terbunuh. Pemuda arogan dari suku Pang ini tampak tidak asing lagi bagi Su Fang. Dia pasti jenius dari suku Pang. Dia menyebut dirinya tuan muda suku Pang, dan jelas dia terpilih kembali kemudian. Pemuda dari suku Pang gemetar ketika berkata, Kakak Ipar. Tidak, saya dari Su Fang dah. Nama saya Pang Ye. Nenek moyang suku Pang diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Su Fang. Su Fang, izinkan aku menjelaskan masalah ini kepadamu. Mari kita bicara secara pribadi. Ketika Su Fang berada di dunia mistik jaring api, Nenek moyang lama suku Pang dan eselon atas suku Pang telah merawatnya dengan baik. Jika bukan karena suku Pang, Su Fang tidak akan mampu mengolah tubuh Dharma Takdir Ungu dan memperoleh tubuh Dao enam orang suci Dao ekstrim. Meskipun suku Pang melakukannya demi keuntungan mereka sendiri, Su Fang telah menerima manfaat nyata dan tidak punya pilihan selain menerima bantuan suku Pang. Suku Pang dan aku adalah teman lama. Nenek moyang lama, tidak perlu bersikap sopan. Tolong! Su Fang memimpin orang-orang dari suku Pang dan segera meninggalkan alun-alun dan kembali ke kamar dagang. Setelah berkomunikasi dengan Nenek moyang lama suku Pang, Su Fang mengetahui bahwa suku Pang telah mengalami perubahan besar. Ternyata setelah Su Fang mendapatkan tubuh Dao enam orang suci Dao ekstrim, dia dikejar oleh ahli tiga sekte hitam tertinggi, Nenek patah hati. Dia telah melarikan diri sampai ke daerah terpencil surga dan suku Pang juga menderita bencana. Pertama, suku Suan membalas dendam pada suku Pang. Kemudian, keluarga penguasa dunia dari jaring api, suku Chen, diam-diam menekan suku Pang, menyebabkan kekuatan suku Pang menyusut. Bencana sesungguhnya datang dari Nenek penghancur hati dari tiga sekte hitam tertinggi. Di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, dia tidak hanya gagal mendapatkan tubuh Dao enam orang suci Dao ekstrim dari Su Fang, dia juga terluka parah dan harus kembali dengan kekalahan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Nenek patah hati yang pendendam telah melampiaskan kemarahannya pada suku Pang. Dia telah memimpin tiga ahli dari tiga sekte hitam tertinggi ke dunia mistik jaring api dan hampir memusnahkan suku Pang. Kiel 11 Pemimpin suku Pang, tetua pertama, dan tetua Pang Zhong, yang dikenal Su Fang, semuanya telah dibunuh oleh Nenek penghancur hati dan pakar dari tiga sekte hitam tertinggi. Orang tua suku Pang telah memimpin sebagian suku Pang keluar dari dunia mistik jaring api dan untungnya lolos dari bencana tersebut. Tiga sekte hitam tertinggi masih belum melepaskan suku Pang dan mengejar mereka kemana-mana. Belakangan, Su Fang menghentikan invasi suku lain dan menjadi terkenal di Dong Suan. Nenek moyang suku Pang telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa Nona Pang adalah pendamping Dao Su Fang. Baru pada saat itulah tiga sekte hitam tertinggi menyerah dalam pengejaran. Kali ini Nenek moyang suku Pang telah membawa satu-satunya murid jenius yang tersisa dari suku tersebut ke wilayah terpencil yang tertinggal di surga untuk mengikuti seleksi surga Jiuksuan, dengan harapan mendapatkan hasil yang baik dan menggunakan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali suku Pang. Selain itu, Nenek moyang suku Pang juga ingin bertemu Su Fang dan mendapatkan bantuan Su Fang. Tiba-tiba, Tuan muda suku Pang, Pang Ye, secara kebetulan bertemu Luo di lembah darah dan terpaksa melarikan diri. Yang lebih tak terduga lagi adalah Pang Ye memanfaatkan Su Fang untuk memamerkan kehebatannya, namun ia malah menendang lempengan besi. Saat Su Fang mengetahui nasib buruk suku Pang, amarahnya pun membara. Nenek Al Gojo itu begitu sombong hingga menyebabkan suku Pang menderita bersamanya. Dia merenung sejenak. Su Fang berkata dengan suara rendah, suku Pang pernah baik padaku di masa lalu dan sekarang mereka hampir musnah karena aku. Tentu saja, aku, Su Fang, tidak akan tinggal diam. Nenek Al Gojo, suku Suan, dan suku Chen dari dunia mistik Huoluo, saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Saya berjanji ketika seleksi surga Jiuk Suan selesai, saya akan membantu suku Pang menjadi penguasa dunia mistis Huoluo. Janji Su Fang mengagetkan sekaligus mengembirakan leluhur tua suku Pang dan seluruh suku Pang. Orang seperti apa Su Fang sekarang? Janjinya secara alami dapat dipenuhi. Setelah pemusnahan suku Pang, kesulitan mereka akhirnya berakhir. Bagaimana suku Pang tidak terkejut? Dalam waktu kurang dari satu juta tahun, kultifator kecil itu telah berkembang hingga dia bisa menentukan naik turunnya seluruh suku hanya dengan satu kata. Untungnya, saya memilih untuk membantunya saat itu. Nenek moyang suku Pang mendesah dalam hati. Dia melirik nona Pang dan berkata kepada Su Fang, dulu, untuk melindungi diriku sendiri, tanpa malu-malu aku menyatakan Pang Yu sebagai pendamping Daomu. Jika kamu tidak keberatan, biarkan Pang Yu menjadi pendamping Daomu. Tentu saja, suku Pang tidak akan berani mengklaim dia sebagai pendamping Daomu Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan dia tinggal di sisi Anda dan melayani Anda sebagai selir? Bagaimana menurutmu? Nenek moyang suku Pang sangat cerdik. Dia sebenarnya ingin mengubah kepura-puraan itu menjadi kenyataan. Nona Pang Yu secantik bunga, tapi dia adalah wanita muda yang manja. Biarkan dia menjadi selir. Lupakan. Su Fang dengan tegas menolak. Saya, Su Fang, bertekad untuk berkultivasi. Selain itu, bukankah memalukan jika Nona Pang Yu menjadi selir? Jangan sebutkan ini lagi. Nenek moyang suku Pang tidak punya pilihan selain menyerah. Nona Pang Yu, yang penuh harapan, sangat kecewa. 2.820 Setelah babak penyisihan, ada jeda 100 tahun sebelum babak elit dimulai. Bagi para kultifator, 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya, hari babak elit pun tiba. Elit terpilih Jiuksuan, kompetisi elit alam ilahi Dongsuan, dimulai sekarang. Suara agung Tuo Kianji terdengar di seluruh kota Daoles. Swash, swash, swash. Siluet terbang keluar dari kota Daoles dan melayang di udara. Dalam sekejap, langit di atas kota Daoles dipenuhi siluet. Siluet ini adalah para penggarap yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit dan bersiap memasuki lembah darah. Mereka telah melepaskan avatar haus darah mereka sejak awal, memenuhi kota Daoles dengan aura pembunuh yang kental. Saat ini, kota Daoles seperti kota pembantaian. Sufang memimpin Luo, Qin Heng, Wu Meng, Huang Jiangpeng, dan selusin bawahan lainnya, serta Gautian Lei, Huotianu, dan penggarap lainnya dari suku budak yang tertinggal surga ke udara. Lebih dari separuh bawahan Sufang adalah ahli yang telah ditindas di kota kedua lembah darah, kota Starkiller. Para ahli ini semuanya adalah pejuang sanguin dengan kekuatan luar biasa dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit. Namun, Sufang hanya memilih selusin ahli sejati dan bawahan muda berbakat. Tujuan mereka mengikuti kompetisi ini bukanlah untuk menjadi terkenal, juga bukan untuk mendapatkan imbalan yang besar. Sebaliknya, mereka memperlakukan kompetisi ini sebagai pengalaman untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Bawahannya yang lain tetap tinggal di Square Sky City untuk mencegah orang lain menyerang kota selama kompetisi. Kompetisi elit akan segera dimulai. Banyak petani yang berpartisipasi merasa cemas dan gugup. Ada juga beberapa orang jenius sejati yang dipenuhi dengan antisipasi dan kepercayaan diri. Bagi mereka, elit terpilih Jiuksuan ini adalah platform bagi mereka untuk bersinar dan membuat nama mereka terkenal di Dongshuan. Beberapa kultifator sangat tenang, seperti Huang Huihuang dari Dongshuan, Gu Tianqi, dan Su Fang. Bagi mereka, kompetisi elit hanyalah pemanasan. Bahkan final Blutvali bukanlah sebuah platform bagi mereka untuk bersaing. Mata mereka tidak hanya tertuju pada alam ilahi Dongshuan, tetapi seluruh alam ilahi Jiuksuan. Di kota Daoles, para penggarap dan pakar dari berbagai kekuatan Dongshuan, serta sekte, keluarga, dan anggota keluarga dari penggarap yang berpartisipasi, semuanya memperhatikan kompetisi tersebut. Pada babak penyisihan sebelumnya, para ahli sejati tidak berpartisipasi. Kompetisi elit adalah tempat para jenius sejati berkompetisi. Tentu saja hal itu akan menarik perhatian semua orang. Selain 100 ribu kontestan yang lolos babak penyisihan, semua kultifator lain yang memiliki gelar jenderal ilahi pembantaian berdarah dapat langsung berpartisipasi dalam kompetisi elit. Suara Tuo Kianji bergema di langit di atas kota tanpa dao. Peraturan kompetisi elit sedikit berbeda dengan peraturan kompetisi knockout. Meskipun telah diumumkan ke publik, saya harus mengingatkan semua orang sebelum kompetisi elit dimulai. Ketika Tuo Kianji mengatakan ini, para pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi elit menajamkan telinga mereka. Sama seperti babak knockout, hasil kompetisi elit juga merupakan akumulasi poin. Poin yang diperoleh pada babak knockout masih berlaku di kompetisi elit. 10 ribu teratas akan masuk final. Namun, perbedaannya adalah dalam kompetisi elit, Anda tidak hanya dapat merebut medali pilihan surga dari kultifator lain untuk mendapatkan poin, semua poin yang diperoleh dari medali tersebut juga akan menjadi milik Anda. Aturan ini berarti bahwa sekali seseorang gagal, mereka tidak hanya akan kehilangan hak untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan poin yang telah dikumpulkan dengan susah payah semuanya akan menjadi milik musuh. Meski banyak pembudidaya yang sudah mengetahui aturan ini, namun mendengarnya dari mulut Tuo Kianji tetap membuat para peserta merasakan kejamnya kompetisi elit tersebut. Mereka bergidik. Ada aturan lain yang harus diwaspadai oleh kalian semua. Berbeda dengan babak knockout. Dalam kompetisi elit, Anda dapat membunuh monster darah di lembah darah dan menyerap ki darah mereka. Selain meningkatkan ki darah, Anda juga bisa mendapatkan poin. Jumlah poin yang diberikan akan ditentukan oleh kekuatan monster darah tersebut. Hati-hati, monster darah di kompetisi elit 10 kali lebih kuat daripada monster darah di babak sistem gugur. Setelah monster darah ini melahap para kontestan, mereka akan bermutasi dan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dibunuh. Apa yang dikatakan Tuo Kianji selanjutnya tidak sesuai dengan aturan yang diumumumkan sebelumnya, menyebabkan banyak kontestan gemetar ketakutan. Munculnya monster darah yang kuat berarti kekejaman kompetisi elit akan berlipat ganda. Kemungkinan kematian juga akan berlipat ganda. Bagaimana mungkin para penggarap tidak takut? Kompetisi elit juga akan berlangsung selama 10 ribu tahun. Namun, tidak seperti babak sistem gugur, Anda harus memasuki lembah darah dalam waktu 3 hari sejak dimulainya kompetisi elit. Jika tidak, Anda akan kehilangan hak untuk berpartisipasi. Semuanya, bekerja keraslah. Para tetua dan kerabat kalian akan menunggu di luar lembah darah agar kalian dapat masuk dalam daftar pilihan surga. Yang terkenal ini dan pavilion Dongsuan juga berharap kalian semua dapat memancarkan kecemerlangan kalian yang tak tertandingi di lembah darah. Jadilah terkenal di Dongsuan dan raih masa depan tanpa batas. Hari ini adalah saatnya. Mulai. Suara Tuo Kianji masih bergema di langit di atas kota tanpa dao ketika sebuah kehendak kuat yang berisi pembantaian tanpa akhir turun ke atas kota tersebut. Kemudian, seberkas cahaya merah turun dan menyelimuti banyak kontestan di langit di atas kota tanpa dao. 100 ribu kultifator yang telah lolos babak sistem gugur dan hampir 1 juta kultifator yang menyandang gelar jenderal ilahi dari pembantaian optimis mengaktifkan ki darah dan medali pilihan surga mereka pada saat yang bersamaan. Desir. Desir. Kehendak lembah darah membawa para kontestan dan menghilang dari langit di atas kota dao les, memasuki ruang dalam lembah darah. Sufang melihat kembali ke gua tempat tinggal di kamar dagang. Dia menganggup dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. Ayo masuk ke lembah darah. Kemudian, pelindung darah Sufang melepaskan aura darah dan mengaktifkan token pilihan surga. Bersama dengan Lao, Huo Tianu, dan yang lainnya, mereka tersapu oleh kehendak lembah darah. Di kamar dagang, Suansin memandang ke langit tempat Sufang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Hari ketika Sufang akan bangkit di domen dewa Jiuksuan tidak lama lagi. Aku juga harus bekerja keras. Aku bisa, jangan sampai tertinggal olehnya. Di langit di atas dojo sekte dao les. Mata Dong Suan Zeng bersinar dengan tekat. Medali pilihan surga Jiuksuan adalah kesempatanku. Kali ini, aku harus melampaui Sufang dan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Dong Suan Jun menatap medali pilihan surga yang besar di langit. Kebencian muncul di matanya yang dalam. Dia bergumam, Sufang, jika bukan karena kamu, aku, Dong Suan Jun, akan menjadi seorang jenius yang tinggi dan perkasa di wilayah ilahi Suan Timur. Sekarang, aku telah menjadi bahan tertawaan. Kamu menghancurkan avatarku dan merusak avatarku. Hati dao. Kali ini, lembah darah akan menjadi tempat pemakamanmu. Gu Tianqi menatap pemuda berjubah perak dan berteriak, Dong Suan Huihuang, jika kau dan aku bertemu di lembah darah, pemuda terkenal ini akan bersaing denganmu. Beranikah kau menerima tantangan ini? Anda. Dong Suan Huihuang tersenyum menghina dan memandang ketiga kultifator muda tidak jauh dari situ. Tujuan orang terkenal ini adalah untuk melampaui mereka. Dong Suan Lai, Dong Suan Qianyang, Dong Suan Qingyue. Tatapan Gu Tianqi sedikit bergeser. Kiel 11. Ketiganya adalah keberadaan yang mempesona, seolah-olah ditutupi lapisan lingkaran cahaya. Dengan penglihatan biasa, seseorang hanya bisa melihat wajah mereka secara samar-samar. Aura mereka hanyalah ilusi, seolah-olah mereka telah menyatu dengan dunia tanpa dao. Kebohongan Dong Suan. Dong Suan Qianyang. Dong Suan Qingyue. Ketiganya adalah eksistensi misterius dan kuat dari paviliun surgawi mendalam timur. Peringkat mereka di paviliun melampaui Dong Suan Huihuang, masing-masing berada di peringkat ketiga, keempat, dan kelima. Ketiganya adalah murid langsung dausu, dan status mereka satu tingkat lebih tinggi dari Dong Suan Huihuang. Bagi murid biasa paviliun surga, mereka ada dalam legenda. Mampu melihat wajah asli mereka sudah cukup membuat mereka bersemangat. Bagi para penggarap biasa, mereka adalah bintang yang tinggi. Bahkan Gu Tianqi, murid teratas dari tiga sekte mendalam yang berdaulat, mau tidak mau mengakui inferioritasnya. Bahkan tujuan Dong Suan Huihuang adalah melampaui mereka bertiga. Dua murid teratas paviliun surga bahkan lebih misterius dan kuat. Konon mereka berdua bukanlah murid langsung Dong Suan Dausu, melainkan murid langsungnya. Mereka dibudidayakan dengan hati-hati oleh Dausu dan bahkan merupakan sosok tak tertandingi yang akan mengambil aliposisi Dong Suan di masa depan. Dikatakan bahwa mereka berdua sedang berlatih di domen dewa lain ketika seleksi surga Jiuksuan dimulai. Mungkin mereka sedang berlatih di domen dewa lain untuk berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuksuan. Tidak ada yang bisa melampaui para jenius dari paviliun surgawi mendalam timur ini. Jika aku tidak bisa, Su Fang pasti juga tidak bisa, Gu Tianqi menghela nafas tak berdaya dan kemudian mengaktifkan tubuh iblis darah dan token pilihan surga untuk memasuki ruang batin lembah darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para jenius kuat lainnya dari paviliun surgawi mendalam timur dan tiga sekte mendalam berdaulat juga tersapu oleh kehendak lembah darah. Segera, langit di atas kota Daoles menjadi kosong, dan kemauan kuat serta aura pembunuh dari lembah darah juga menghilang. Su Fang muncul di ruang lembah darah. Kekuatan belenggu yang familiar dan blutfin aura yang kuat langsung menyelimutinya. Dia mengaktifkan tubuh iblis darahnya dan mendarat di pegunungan. Dia melepaskan blutfin auranya dan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan lembah darah. Dia menoleh. Lembah darah saat ini sangat berbeda dari terakhir kali dia memasukinya. Tidak ada lagi kota pembantaian bintang di lembah darah, melainkan ruang luas berwarna merah darah. Tempat itu sunyi dan penuh dengan pembunuhan dan kematian. Bintang besar berwarna merah darah tergantung tinggi di langit berwarna merah darah. Itu seperti matahari ilahi yang melepaskan cahaya merah darah yang menyelimuti seluruh ruangan. Aura iblis darah yang memenuhi ruang lembah darah sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat Su Fang berada di kota pembantaian bintang kedua. Itu adalah belenggu bagi para penggarap, tetapi pada saat yang sama, itu memiliki manfaat luar biasa untuk mengolah tubuh iblis darah. Luo, Qin Heng, dan orang lain yang memasuki ruang lembah darah bersama Su Fang tidak berada di sisi Su Fang. Jelas sekali, mereka secara acak dikirim ke lembah darah. Durasi kompetisi elit adalah sepuluh ribu tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Apalagi semakin jauh saya melangkah, semakin banyak poin yang saya peroleh dari peserta lain. Poin yang didapat dari membunuh monster darah itu pasti akan sangat murah hati. Su Fang sudah memiliki rencana yang matang di dalam hatinya. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru mencari target untuk memperoleh poin. Kompetisi elit tidak sulit bagiku. Tujuanku adalah final. Oleh karena itu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan tubuh iblis darahku terlebih dahulu. Dengan cara ini, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk menang di final. Su Fang menemukan puncak gunung dengan blood fin aura yang kuat. Dia mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan membuka gua sementara di tebing.